Ichimun Paradise, Inti Ritus Dao Kuil Ritus Dao di Gunung Azure diselimuti kabut. Jubah Yan Caifeng berkibar tertiup angin. Ketika sesosok tubuh keluar dari pintu menakjubkan, dia segera pergi menyambutnya. Yan Caifeng menyambut Su Fang di sebuah istana di hutan. Dia tidak sabar untuk memberi selamat padanya. Selamat, Anda telah menjadi murid penguasa keempat. Ini adalah suatu kehormatan besar. Dalam sejarah sekte ini, tidak ada murid yang pernah menerima kehormatan seperti itu. Saat ini, semua orang di Ichimun Paradise memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Anda. Anda kekuatan sebenarnya telah mencapai levelku. Ketika kamu menjadi seorang guru, berapa banyak petinggi dan murid yang tidak puas denganmu. Tapi setelah pertarunganmu dengan Pangeran Sui, mereka semua tunduk padamu. Tidak apa-apa jika mereka tidak puas. Bagaimanapun, aku bukan seorang master sekarang. Su Fang duduk. Masih ada beberapa retakan di kulitnya. Tapi sekarang dia akhirnya bisa santai. Sebagai murid penguasa, dia benar-benar aman di sekte penyegel abadi. Bagaimana bisa fraksi putra mahkota berani bersikap sombong di hadapannya? Murid penguasa memiliki kekuatan untuk membunuh murid biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid penguasa? Sebenarnya, dia tidak sesibuk seorang master, tapi dia masih memiliki jumlah kekuatan yang sama dengan para petinggi. Aku tidak akan mengganggu mu lagi. Aku khawatir banyak orang akan datang mengunjungimu. Yan Chai Feng tahu bahwa Su Fang perlu istirahat setelah pertarungannya dengan Pangeran Sui. Dan itu bukan hanya satu atau dua hari saja. Kalau begitu aku harus menyusahkan kakak-kakak magang senior untuk menyuruh mereka pergi dulu. Su Fang mengangguk padanya, dan dia pergi. Di dalam istana penyegelan, Su Fang menghela nafas dan menyuruh Yang Ying memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Menguasai, 77 komandan junior sedang berkultivasi di ruang Suanhuang. Ketika Yang Ying tiba, mereka semua berdiri menyambutnya. Su Fang mengamatinya dan melihat bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi. Mereka telah kehilangan setidaknya setengah energinya. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Sekarang, saya akan menganugerahkanmu yang ki, buah abadi, dan berbagai pil obat, termasuk pil pembersih sum-sum. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar sumber daya, yang semuanya hanya bisa diimpikan oleh para ahli alam kesengsaraan, melesat ke arah 77 komandan junior seperti badai. Mereka saat ini kekurangan energi, terutama yang ki dan pil pembersih sum-sum, yang dapat membersihkan sum-sum mereka. Yang ki dapat memperkuat vitalitas mereka. Suanhuang, bantu semuanya menyatu dengan buah abadi. Untuk saat ini, lakukan yang terbaik untuk membantu mereka memulihkan kekuatan mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Dia berkomunikasi dengan roh asli dan bertemu dengan Bailing. Dengan ramuan roh embryo asal, kekuatan Bailing sebenarnya telah mencapai puncak alam yang bayi dan hendak melangkah ke alam bencana. Susu spiritual asal janin benar-benar merupakan harta spiritual yang tiada taranya. Sufang berpikir dalam hati, Dao Huliang dan Susuai telah memperoleh sebagian besar susu spiritual embryo asal. Lain kali aku pergi ke Pulau Pasir Putih untuk melihat mereka, kekuatan mereka mungkin telah mencapai alam bencana dan menjadi goblin besar sejati. Sangat disayangkan bahwa susu spiritual embryo asal adalah harta yang langka. Mungkin hanya ada beberapa bagian di domain Zuotian. Saya ingin tahu di mana dunia bawah tanah lainnya berada. Saudari bayi, berkultifasilah dengan baik. Jika ini terus berlanjut, kita akan meluangkan waktu untuk mencari lising kyu itu dan memintanya melepaskan gelang roh leher surgawi. Orang itu pasti sangat kuat. Kita perlu memiliki kekuatan untuk memilikinya. Kualifikasi untuk menemukannya. Setelah merawat Bailing beberapa saat, bayi yang datang ke batas dunia giyok lainnya. Patriark, ini Sufang. Lebih dari 20 kultifator dipenjarakan di batas dunia giyok. Sebenarnya, itu bukanlah batas dunia giyok. Mereka bisa bergerak bebas di ruang besar ini, tapi mereka tidak bisa meninggalkan ruang besar lainnya. Ketika Pangeran Kedelapan Zhao Chengjing melihat bayi yang milik Sufang, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil Zhao Wuji, yang sedang duduk bersila di tengah. Sufang. Lulan duduk di samping, matanya dipenuhi kebencian. Sufang melayang di atasnya. Zhao Wuji, aku tidak membunuh semua anggota klanmu. Aku hanya membelenggu mereka yang memiliki kekuatan dan mengetahui identitasku. Aku tidak seperti kamu saat itu, yang membantai keluarga Su dan klan kerajaanku. Darah mengalir seperti A sungai. Bagaimana rencanamu menghadapi kami? Zhao Wuji bertanya dengan tenang. Aku tidak akan berurusan denganmu. Aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Zhao untuk diadili oleh ayahku dan anggota klanku. Kalian semua akan tinggal di sini. Selain itu, aku harus memberitahumu bahwa aku baru saja menantang Pangeran Sue dan bertarung. Seri, saya sekarang adalah murid Dao yang terhormat keempat dari sekte penyegel abadi. Anda, Zhao Wuji merasa seperti disambar petir. Yang lain merasakan hal yang sama, terutama Lulan. Dia adalah seorang jenius di masa lalu, tetapi dia tidak hanya ditekan oleh Sufang, tetapi dia juga menyaksikan Sufang menjadi murid Dao yang terhormat. Namun, jika Anda berpikir bahwa tujuan saya adalah menjadi murid Dao yang terhormat, maka Anda salah besar. Tujuan saya adalah mengambil kembali roh Dharma Awan Ungu. Saya tidak peduli untuk menjadi murid Dao yang terhormat. Murid Dao yang terhormat, saya tidak akan menjadi seorang yang abadi. Impian utama saya adalah menjadi seorang yang abadi seperti para pemimpin sebelumnya dari sekte penyegel abadi. Saya akan meninggalkan dunia kecil ini dan pergi ke dunia besar yang luas. Ada tahap yang lebih luas lagi di sana, dan setiap orang pada akhirnya berbeda. Setelah menyelesaikan kata-katanya, yang Naschen Sol milik Sufang perlahan-lahan menghilang. Orang-orang klan Zhao lainnya bahkan tidak membenci Sufang. Setelah melihat pencapaian Sufang saat ini dan mengetahui pemikirannya, membandingkan dirinya dengan mereka sama dengan menghancurkan hati Dao mereka tanpa perasaan. Jiwa yang baru lahir kembali. Lu Lan sudah menjadi masa lalu. Membunuhmu dan Zhao Wuji tidak ada artinya bagiku. Saat mereka menyatu, mereka mulai pulih. Agar komandan muda bisa pulih, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade. Bagi saya, saya memiliki luka lama dan luka baru. Saya tidak akan bisa pulih tanpa beberapa tahun, atau bahkan sebuah dekade. Untuk menantang Pangeran Sui, Sufang tidak mempedulikan hal lain dan bersedia mempertaruhkan segalanya. Ketika dia melihat lebih dekat tubuh fisiknya, masih dalam kondisi rusak, tapi tidak seserius sebelumnya. Kayu penjinak naga dan tubuh sejati teratai hitam menyatu. Tanpa Sufang mengaktifkannya, tubuh fisik otomatis pulih. Hanya butuh setengah hari bagi tubuh untuk pulih secara otomatis. Benar-benar sebuah keajaiban. Banyak meridian saya yang rusak, dan energi dari tiga meridian yang telah habis. Untungnya, asal inti emas masih melimpah. Faktanya, energi asal inti emas telah melampaui alam bencana. Semuanya, itu adalah energi yang ditinggalkan oleh Seven Star Child. Ada banyak kabar buruk, tapi ada juga kabar baik. Asal inti emas sekarang menunjukkan pentingnya hal itu. Harta karun besar yang ditinggalkan oleh anak bintang tujuh semuanya dipenuhi dengan energi. Untuk menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam, Su Fang tidak menggunakan energi asal inti emas. Kekuatan hidup yang aku gunakan untuk melawan bayi yang dari anak bintang tujuh masih memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kali ini, aku terluka parah dan energi dari tiga meridian yang telah habis. Dia hampir berada di ujung tali. Untung, Su Fang adalah tuan tanah yang besar dan tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, dia telah menjadi murid yang mulia dao. Sekarang dia tidak diancam oleh perkumpulan putra mahkota, dia punya cukup waktu untuk pulih di sekte penyegel abadi. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan, dan energi yang yang menakjubkan di tubuhnya mulai terbakar. Dia membuat luka di tubuhnya dan mengeluarkan irisan buah abadi untuk ditanamkan ke dalam lukanya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul dari luar. Adik laki-laki, kakak muda Hai Cheng ingin bertemu denganmu. Tolong biarkan dia masuk, kakak senior. Yan Chai Feng memang berada di luar dan telah membantunya mencegah banyak murid mengganggunya. Tapi Lan Hai Cheng. Suara mendesing. Sesosok melangkah ke penghalang di luar aula. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Mereka baru beristirahat selama beberapa hari. Mereka tidak menyangka Lan Hai Cheng akan datang secepat itu. Ketika Lan Hai Cheng melihat luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Su Fang, matanya dipenuhi kekhawatiran. Kakak senior huang mengirimku untuk menanyakan tentangmu. Kakak senior, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Su Fang bertanya dengan tenang. Apa gunanya khawatir? Aku tidak bisa membantumu. Aku tahu kamu tidak mendengarkan orang lain. Lan Hai Cheng sangat marah. Dia datang ke sisi Su Fang dan melihat luka di tubuhnya. Air mata berkaca-kaca saat dia berusaha untuk tidak membiarkan Su Fang melihatnya. Dia mengeluarkan tas kosong dan menyerahkannya kepada Su Fang. Itu semua adalah sumber daya yang dibawa oleh Huang Lingyao. Dia cukup murah hati. Ada banyak bunga keabadian dan pil pembersih sum-sum bermutu tinggi, yang paling dibutuhkan Su Fang. Ada juga meridian roh kecil. Huang Lingyao sangat murah hati. Dia juga telah menghabiskan banyak uang. Lan Hai Cheng duduk dan berkata dengan tenang, pertempuranmu dengan Putra Mahkota telah mengguncang sekte ini. Kamu juga telah menjadi murid yang mulia dao yang keempat. Sekarang, kamu memiliki status yang sama dengan kakak senior Huang. Aku turut berbahagia untuk kamu. Prestasi. Tujuanku bukanlah menjadi murid yang mulia dao. Tujuanku bukanlah menjadi murid yang mulia dao. Aku tahu ambisimu lebih tinggi dari langit. Mulai sekarang, kamu akan sibuk. Aku tidak tahu berapa banyak murid yang ingin kamu mendirikan pesta. Mendirikan pesta. Mungkinkah Huang Lingyao punya idenya sendiri? Sebenarnya aku tidak memikirkan hal itu. Saat ini, aku hanya ingin segera memulihkan kekuatanku dan menerobos ke alam jiwa yang... Lagi pula, Pangeran Sue tidak akan membiarkanku pergi, dan aku juga tidak akan membiarkan dia pergi. Aku masih harus bertarung dengannya pada akhirnya. Pertarungan itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kakak senior baru saja memberitahuku untuk memberitahumu agar mendiskusikan berbagai hal dengannya. Selain itu, dalam pertarungan dengan Pangeran Sue ini, kamu sebenarnya tidak memaksa Pangeran Sue untuk menggunakan kekuatan aslinya. Nada suara Lan Haicheng tiba-tiba menjadi serius. Begitukah? Aku juga tahu sedikit tentang itu. Rumor mengatakan bahwa dia pernah bergabung dengan dewa, tapi dia tidak menggunakannya. Mata Sufang dipenuhi bayangan Lan Haicheng. Kekuatan Pangeran Sue tidak dapat diduga. Saat dia melawanmu, dia hanya menggunakan kemampuan suci sektenya. Menurut prediksiku, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya saat melawanmu. Sepertiga dari kekuatannya. Saya mengerti, tetapi Anda juga tahu bahwa saya tidak menggunakan semua teknik saya. Sejujurnya, meskipun saya bukan tandingan Pangeran Sue saat ini, dan kekuatan saya bahkan tidak seperlima darinya, mustahil untuk dia untuk membunuhku. Aku pergi dulu. Beristirahatlah dengan baik. Jika kamu baik-baik saja, pergilah menemui kakak perempuan ketika kamu punya waktu. Akan lebih baik bagimu untuk lebih banyak berinteraksi dengannya. Mendengar ini, Lan Haicheng diam-diam berdiri, mengangguk, dan menghilang dari formasi. Huang Lingyao tidak sabar, tetapi dibandingkan dengan Pangeran Sue, Huang Lingyao bahkan lebih menakutkan. Saya masih tidak bisa memahami pikirannya. Dia terus berkultivasi. Luka di kulitnya telah sembuh total. Di permukaan, Su Fang sepertinya tidak memiliki masalah apapun. Fang Yue. Setelah beberapa saat, terjadi pergerakan lagi di luar. Setelah Su Fang berhenti berkultivasi, selusin sosok muncul dalam formasi. Pemimpinnya adalah Jin Changkong. Di sebelahnya ada Li Yingying, Antai, Yan Cai Feng, dan petinggi lainnya. Ada juga beberapa tetua yang posisinya lebih tinggi dari Master Sekte. Su Fang membungkuh. Kakak-kakak. Jin Changkong mempersilahkan Su Fang untuk duduk. Kami datang sebagai perwakilan dari surga surgawi untuk menemui Anda. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi begitu energi dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diharapkan dari murid yang mulia. Kamu telah menjadi murid yang mulia, membiarkan surga surgawi pada akhirnya berubah. Kamu adalah kontributor besar bagi surga surgawi. Jika kamu memerlukan bantuan, katakan saja. Kami orang-orang tua secara pribadi akan membantu kamu pulih, kata seorang lelaki tua. Terima kasih banyak. Murid masih bisa mengendalikan lukanya. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menstabilkan kondisi mental saya dan memahami tujuh kemampuan ilahi sekte tersebut. Bagus. Ini 10 juta pil esensi murni yang telah mencapai alam jiwa yang... Ada juga beberapa pil pembersih sum-sum. Saya harap ini dapat membantu Anda. Kami tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Jin Changkong meninggalkan botol giok dan pergi bersama petinggi surga surgawi. Baru sekarang saya merasakan beberapa manfaat menjadi murid yang mulia. 10 juta pil. Dia tidak berdiri pada upacara. Dia menyimpan botol giok itu dan menyerahkannya kepada Suan Huang. Dia menyuruhnya mendistribusikan pil tersebut kepada Komandan Junior sehingga mereka dapat segera memulihkan kekuatan mereka. Saya harus mulai menyatu dengan bagian terakhir dari tubuh sejati terate hitam. Saya yakin setelah menyatu dengannya, saya akan mampu menerobos ke alam jiwa yang... Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar, Su Fang memanggil tubuh sejati terate hitam. 462. Dia menggunakan teknik transformasi 9 yang 9 dan menyerap tubuh sejati terate hitam. Benang darah terate hitam sedang melahap buah abadi di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang rusak akhirnya pulih. Namun, energinya masih membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Tanpa disadari, 3 tahun telah berlalu. Su Fang, yang sedang duduk bersila di aula utama, tampaknya tidak berkultivasi dengan gila-gilaan. Faktanya, dia sedang menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Dia juga membuat banyak sayatan di tubuhnya untuk menanamkan lebih banyak buah abadi. Untungnya, ada banyak buah abadi. Terlebih lagi, para kultifator fana tidak bisa menyatu dengan mereka begitu saja. Saya hanya bisa menyatu dengan 1 atau 2 buah abadi setiap kali. Buah abadi mengandung energi dan energi kehidupan tingkat tinggi. Itulah yang dibutuhkan Su Fang sekarang. Setelah 10 napas, lukanya sembuh. Tidak ada luka yang terlihat. Berdengung. Token itu tiba-tiba bergerak. Setelah mengaktifkannya, pikiran Jin Changkong muncul darinya. Tetua Agung memanggilmu ke tempat latihan barumu. Aku akan menunggumu di jalan dan membawamu ke sana. Tempat latihan baru. Jadi begitulah adanya. Dia berhenti berkultifasi dan meminum pil pembersih sum-sum untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi kultifasi. Tubuh fisikku baik-baik saja. Dulu, luka apapun bisa disembuhkan dalam 3 tahun. Namun, energi di tubuhku malah belum penuh. Setidaknya, sebagian besar meridianku sudah menyatu. Masih ada beberapa meridian yang perlu diregenerasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yan Chai Feng, dia terbang sebentar dan bertemu Jin Changkong di tengah jalan. Ada beberapa petinggi bersamanya. Seorang tai ada di antara mereka. Beberapa dari mereka segera sampai di bagian yang lebih dalam dari ruang dojo. Ekspresi Jin Changkong sedikit berubah saat pesona mendalam muncul di hadapan mereka. Fang Yue, dojo barumu berada di bagian yang lebih dalam dari dojo. Itu berada di area yang sama dengan sebagian besar penggarap alam bencana. Namun, dojomu lebih dalam. Murid inti biasa itu tidak dapat memasuki sekitar dojomu. Setelah mencoba, mereka menggunakan token murid yang mulia dao untuk melewati penghalang. Energi langit dan bumi di dalamnya berlimpah. Ruangnya bahkan lebih luas. Setelah terbang beberapa saat, mereka melihat sebuah istana terapung di atas gunung. Ada beberapa bangunan di sekitar istana yang berbentuk bulan sabit. Ini dibangun oleh petinggi sekte menurut Gua Surga Bulan Beku. Karena kamu keluar dari Gua Surga, kamu akan mewakili Gua Surga di masa depan. Mereka tiba di aula tengah. Bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya mengambang. Masih agak jauh dari gunung di bawah. Jin Changkong memimpin mereka ke aula. Ada aura isolasi. Su Fang dan yang lainnya akrab dengan interior istana. Setelah beberapa saat, Jin Changkong duduk dan berkata, ada Feneroh yang terkubur di tingkat atas aula dao ini. Ada juga banyak batu roh. Hanya murid khusus yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bahkan Master Sekte pun tidak memilikinya. Mari kita tunggu sebentar. Surat wasiat tetua pertama akan segera diturunkan. Benar saja, dalam waktu kurang dari satu jam, tiga surat wasiat tiba-tiba muncul. Semua orang membungkus serempak. Penatua yang hebat. Kehendak Xiao Yun, Daois Wu Zen, dan penggarap agung Yue Zen melayang di udara dan mulai terwujud ke dalam bentuk aslinya. Namun, mereka masih dalam kondisi yang baik. Penganut Tao Wu Zen memuji, Hem, memang benar seorang pria berbakat. Fang Yue, ini hanya waktu yang singkat dan kamu hampir pulih dari cederamu. Namun, auramu terbelenggu oleh umurmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Menentang dan menghabiskan banyak umurmu. Kamu masih perlu berkultivasi untuk menebusnya. Tetua agung yang sangat kuat. Orang-orang seperti itu menakutkan. Bersama mereka sama saja dengan bersama pemimpin sekte lima racun. Bahkan Li Zixing tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Yang mulia Yue Zen jelas lebih lemah dari kedua tetua agung. Di dalam hati, dia mengagumi kemampuan tetua pertama. Grand Elder Xiao Yun menjentikkan jarinya dan sebuah tas kosong terbang ke arah Sufang. Ini adalah hadiah sekte untukmu. Sebagai murid Soverein Dao, kamu diberi hadiah item encantet tingkat raja. Meskipun kualitasnya tidak terlalu luar biasa, itu cukup bagimu untuk berkultivasi dengan wilayahmu saat ini. Meskipun kekuatanmu luar biasa, wilayahmu akan membelenggu kemampuanmu. Sangat sulit bagimu untuk menggunakan item encantet tingkat king. Selain item encantet tingkat king, ada juga banyak pil obat. Kebanyakan dari mereka telah mencapai ranah yang sol. Setelah kamu mencapai alam bencana di masa depan, kamu akan diberi lebih banyak sumber daya. Menurut aturan, aku seharusnya mengajarimu lebih banyak kemampuan ilahi, tetapi penatua Yue telah melakukan itu untuk sekte tersebut. Saya tidak bermaksud demikian. Prestasi Fang Yue saat ini tidak dapat dipisahkan dari terobosannya di gerbang Siansa, kata Yang Mulia Yue Zen dengan rendah hati. Murid akan berkultivasi lebih keras lagi. Lagipula, itu adalah item encantet tingkat raja yang datang dengan jumlah sumber daya yang mengejutkan. Ini adalah hadiah yang tidak bisa didapatkan oleh murid alam bencana biasa. Mungkin para murid kalamiti realem itu akan cukup beruntung untuk mendapatkan item encantet tingkat raja melalui pelatihan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui keberuntungan. Sebagai murid sekte, diberi hadiah item encantet tingkat raja sebenarnya merupakan keuntungan besar. Sekte tersebut akan mengukur basis budidaya dan teknik budidaya seorang murid dan kemudian memberi mereka item ajaib yang sesuai dengan basis budidaya dan kemampuan mereka. Dengan begitu, muridnya akan dapat dengan mudah mengaktifkan kekuatan item encantet tersebut. Sekte saat ini sedang mengirimkan undangan. Upacara penobatan akbar akan diadakan tujuh tahun dari sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sekte akan mengaturnya untuk Anda. Pada saat itu, berbagai kekuatan akan mengirimkan perwakilan untuk mengamati upacaranya. Hal ini juga akan meningkatkan hubungan sekte tersebut dengan jalan yang benar. Ritus Dao ini disebut Ritus Dao Suanyu. Mulai sekarang, kalian akan rajin berlatih di sini dan berusaha untuk mencapai alam bencana sesegera mungkin. Ada pun tiga murid Dao Agung lainnya, mereka juga berusaha untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam yang lebih tinggi. Saya harap Anda dapat segera mengejar mereka. Setelah wasiat ketiga tetua agung selesai, mereka segera bubar. Ritus Suanyu Dao. Ini sangat cocok dengan identitas Sufang. Dia berasal dari surga-surgawi bulan beku, dan nama Ritus Dao memiliki kata bulan di dalamnya. Setelah Jin Zhang Kong dan yang lainnya memberi selamat padanya, mereka juga meninggalkan Ritus Dao. Sufang mulai memikirkannya. Dengan menggunakan token murid Exalted Dao, dia mulai membuat penghalang. Sebagian besarnya adalah segel 10 ribu dewa. Sejumlah besar tanda segel mengelilingi Ritus Suanyu Dao, membentuk lapisan jaring laba-laba. Setelah lebih dari sebulan, dia akhirnya selesai memasang penghalang. Penghalang itu menyelimuti Ritus Suanyu Dao dalam tiga lapisan. Meski tidak padat, ia bisa merasakan aura apapun. Di sekte tersebut, mengapa mereka membutuhkan formasi yang solid? Tidak ada yang berani dengan santai menyerang penghalang di inti Dao Raid. Oh, ini Huang Ling Yao, dan kakak senior Lan. Setelah beristirahat sebentar, penghalang itu merasakannya. Huang Ling Yao juga mengirimkan pemikiran untuk mengaktifkan formasi. Pasukan antar jemput membawa Huang Ling Yao dan Lan Hai Cheng ke aula utama. Su Fang sudah tiba di aula utama untuk menunggu. Kakak senior. Huang Ling Yao mengangguk. Kamu juga seorang murid Dao yang mulia. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu harus memperhatikan identitasmu dan bertindak seperti murid Dao yang mulia. Kamu masih mengira aku hanyalah bidak catur di tanganmu. Mendengar nada ini, Su Fang mendengus dalam hati dan mempersilahkan keduanya duduk. Ritus Suanyu Daomu sangat bagus. Aku tidak akan bisa duduk lama di sini. Lagi pula, Putra Makota dan aku telah menjadi musuh karenamu. Jika dia tahu tentang hubungan kita, dia pasti akan berurusan dengan kita. Kakak senior di sini hanya sebagai tamu. Kita semua adalah murid Dao yang mulia. Etiket seperti ini diperlukan. Kamu sangat cerdas. Mata Huang Ling Yao penuh kekaguman. Sekarang kamu memiliki Ritus Dao, kamu juga adalah murid Dao agung seperti kami. Saya harap kamu tidak menjadi sombong karena ini. Su Fang mengepalkan tinjunya. Kakak senior, tolong jelaskan. Saat Hai Cheng pergi menemuimu terakhir kali, dia seharusnya memberimu petunjuk. Kali ini, kamu sepertinya telah memaksa Pangeran Sui ke dalam situasi putus asa. Namun kenyataannya, Pangeran Sui tidak menggunakan kekuatannya dan tidak benar-benar memperlakukanmu. Sebagai lawannya, orang seperti dia hanya akan menggunakan kekuatan sejatinya ketika dia bertemu dengan harta karun yang tak tertandingi atau musuh yang kuat. Jika itu aku, aku akan sama dengannya dan tidak akan dengan santai menggunakan kekuatan sejatiku di sekte. Oleh karena itu, Anda harus memahami ini. Anda harus mengetahui kekuatan sebenarnya dari Pangeran Sui. Dia memiliki kekuatan seorang tetua. Sekali dia menggunakan kekuatan penuhnya, Anda tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Sekarang Anda adalah seorang yang mulia murid Dao, dia tidak akan mempersulitmu di sekte. Namun, di masa depan, ketika kamu pergi ke beberapa daerah terlarang dan jauh dari sekte, itu mungkin tidak terjadi. Saya mengerti. Terima kasih, kakak senior. Saya juga merasa bahwa Pangeran Sui tidak menggunakan kekuatan aslinya saat itu. Rumor mengatakan bahwa orang ini mendapat dukungan dari seorang abadi, tetapi dia tidak pernah menggunakan teknik tingkat tinggi apapun. Dia telah menggunakan tujuh kekuatan gaib utama untuk bertarung dengan saya. Faktanya, saya sangat beruntung bisa melukainya. Hanya itu yang ingin saya katakan. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat meminta bantuan Hai Cheng. Dia mengetahui situasi di sekte dengan sangat baik. Huang Lingyao berdiri dan memandang Lan Hai Cheng di depan semua orang. Akhirnya, dia menekankan kata-katanya dan meninggalkan Ritus Suanyu Dao bersama Lan Hai Cheng. Dari awal sampai akhir, Lan Hai Cheng tidak mengatakan apapun. Aku akan mendengarkanmu. Tidak bisakah aku membiarkanmu menjadi pionku juga? Kamu ingin menyingkirkan Pangeran Sui sama seperti aku, dan bahkan Seng Chang Seng itu. Setelah mengusir kedua gadis itu, Su Fang mulai terus berkultivasi. Waktu yang lama telah berlalu. Saya akhirnya menyatu sempurna dengan tubuh sejati teratai hitam. Selain tiga meridian yang, energi di tubuh saya telah mencapai keadaan normal dan berlimpah. Sekarang saatnya menerobos ke alam jiwa yang baru lahir. Dia berdiri dan terbang keluar dari Ritus Suanyu Dao. Fang Yue, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Kamu tidak boleh memberi tahu siapapun tentang item Dao yang kamu berikan kepada sekte dan apa yang terjadi di gerbang Sian Sa. Ini terkait dengan masa depan sekte tersebut. Aku harap kamu bisa mengerti. Kehendak tak kasat mata tiba-tiba turun dari kedalaman Ritus Suanyu Dao. Tetua Agung Xiao Yun. Dia ketakutan. Dengan kemauan yang kuat, mustahil untuk bertahan dari serangan diam-diam. Surat wasiat yang mulia Yue Zhen juga dikirimkan, Guru, saya tidak bisa meninggalkan sekte ini bersama Anda untuk saat ini. Sekte penyegel surgawi akan menyadarinya. Tidak masalah. Kamu bisa tetap di sekte sebagai tetua agung. Jika Pangeran Sue ingin menemukanmu, perlahan-lahan bersikaplah seolah kamu ingin mendukungnya. Lakukan hal yang sama untuk Huang Ling Yao dan Seng Chang Sheng. Setelah bertukar beberapa kata dengan yang mulia Yue Zhen, dia meninggalkan Ritus Suanyu Dao dari sekte penyegel surgawi. Segera, dia tiba di kota Dayuan. Dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya sebelum langsung menuju meteorit tersebut. Dia melihat Raja Iblis Tertinggi, yang masih merupakan ahli jiwa yang baru lahir. Tampaknya Trudimen Blut benar-benar dapat membawa perubahan pada para ahli di Mendao. Luan Mo sedikit lebih kuat. Dia hampir berada di puncak alam yang Naschen Sol. Dia memperoleh pil asal murni dan batu roh dalam jumlah besar dari keduanya. Semuanya berasal dari pil penguat yang untuk memberi penghargaan kepada mereka berdua, dia memberi mereka energi yang energi yang adalah harta yang dirindukan para ahli di Mendao bahkan dalam mimpi mereka. Setelah mengurus semuanya, Su Fang meninggalkan meteorit itu dan terbang menjauh dari tepi benua langit merah. Dia tiba di sebuah pulau di dalam air. Menyiapkan formasi. Dia melepaskan akal sehatnya dan menyembunyikan komandan monster air, Feng Xingzen, dan budak lainnya di sekitar pulau untuk melindunginya selama kesengsaraannya. Saya menggunakan teknik penyusutan kehidupan berkali-kali di alam kekal dan melukai tubuh fisik dan umur saya dari waktu ke waktu. Kesengsaraan ini pasti akan sangat kuat. Dia masih bersiap. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh untuk membangun sebuah altar. Untungnya, dia memiliki keuntungan, yaitu yang Naschen Sol miliknya. Dia memiliki yang Naschen Sol ketika dia berada di alam imperishable, jadi itu secara alami akan membantunya menerobos ke alam yang Naschen Sol. Mendesis. Setelah membangun altar, dia melepaskan auranya. Dalam sekejap, awan gelap mulai berkumpul di langit. 463. Kesengsaraan surgawi datang begitu cepat. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan teknik penyusutan hidup saya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia melepaskan energi mengerikan di tubuhnya, dunia akan merasakan jarak antara tubuh fisik dan kekuatannya, menyebabkan kesengsaraan surgawi turun dari kedalaman dunia. Kesengsaraan surgawi ini tidak biasa. Meskipun aku memiliki tubuh sejati teratai hitam dan kayu penakluk naga, aku masih memerlukan lapisan perlindungan tambahan. Esensi darah abadi Raja Terikat S adalah pilihan terbaik. Su Fang tidak lupa bahwa masih ada kekuatan tiada taraf di tubuhnya. Itu hidup berdampingan dengan buah abadi, dan bahkan keberadaan buah abadi yang melampaui. Mayat Raja yang Terikat S. Gerbang abadi sangat misterius. Raja Icebound telah dibelenggu di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, sebagian besar tubuh fisiknya telah membeku, hanya menyisakan sedikit darah abadi. Ketika dia memulihkan tubuh darahnya, darah abadi hanya sedikit lebih kuat dari darah manusia, tetapi sedikit lebih lemah dari darah abadi sejati. Itu antara esensi darah abadi dan esensi darah abadi yang melampaui. Tingkat darah ini tepat untuk disaring dan diserap Su Fang. Jika itu adalah esensi darah abadi yang sebenarnya, belum lagi menyerap esensi darah abadi, tubuh bahkan tidak akan terguncang sama sekali. Dia bukan satu-satunya yang menyerap esensi darah abadi. Dia juga menyempurnakannya, menggabungkannya dengan yang kinya, dan memberikannya kepada Komandan Junior, Bai Ling, dan para pelayan untuk diserap, meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Tentu saja ada juga Gui-Gui. Darah iblis sejati di dalam lempeng, darah iblis sejati telah sepenuhnya dilahap oleh Gui-Gui. Jika tidak memiliki darah yang kuat untuk diserap, ia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Kesengsaraan surgawi datang begitu cepat. Melihat ke langit, awan kesusahan sedang mendidih. Petir dan guntur bercampur menjadi satu, seolah-olah ada pasukan surgawi yang bertempur di dalam. Itu hampir di atas kepalanya. Napasnya secara bertahap ditekan oleh aura amat buruk yang tak terlihat. Tubuh fisiknya terasa seperti telah ditempatkan di dunia citra ilahi dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Pulau kecil ini dipenuhi dengan aura mengerikan dari kesengsaraan surgawi. Dia segera menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur. Setelah ledakan energi lainnya, awan gelap di langit melonjak. Petir menyambar, terjalin menjadi jaringan listrik, menerangi awan gelap. Membelanjakan. Su Fang melompat dari altar. Dia mengembunkan telapak penyembah surga di udara. Ki. Teknik telapak tangan pemuja surga adalah yang pertama kali terbentuk. Setelah itu, raksasa yang terbentuk dari patung batu penyembah surga muncul. Faktanya, patung itu terlihat mirip dengan patung batu penyembah surga yang telah hancur. Ini adalah avatar Abhichna yang dikembangkan dengan menggabungkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, armor ilahi janin daging, dan seni telapak tangan penyembah surga. Su Fang terutama digunakan untuk menyerang dan bertahan. Selama pertempuran dengan pangeran Su Wei, dia telah menyelamatkannya dari bahaya beberapa kali. Pedang kurva teratai Ki. Bayi yang dan tangannya segera membentuk segel. Ki sejati di tubuhnya melonjak seperti pembulu darah, dan sejumlah besar segel terbentuk. Pedang Ki berbentuk kelopak teratai muncul di telapak tangan patung pelindung, menghubungkannya satu per satu. Zah! Pada saat yang sama, awan gelap kesengsaraan surgawi di atas bergetar hebat. Sepertinya itu akan menghilang, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan yang tiba-tiba dan sangat besar. Kemudian, kesengsaraan surgawi pertama berubah menjadi tiga petir berwarna merah darah yang menyilaukan yang hampir menutupi cahaya matahari ilahi. Dikelilingi oleh kijahat kesengsaraan surgawi yang membara, mereka langsung dipisahkan dari kesengsaraan surgawi dan dicurahkan. Setelah meninggalkan kesengsaraan surgawi, tiga sambaran petir kesengsaraan surgawi melesat melintasi langit yang suram. Mereka bergerak semakin cepat, dan aura dominan mereka tidak kalah dengan artefak Dharma tingkat tinggi. Ini hanyalah kesengsaraan surgawi di alam jiwa yang, namun sudah dekat dengan alam bencana. Suara mendesing. Kekuatan kesengsaraan surgawi sepenuhnya berada di puncak kekuatan Sufang. Kekuatannya hanya berada di alam jiwa yang tingkat tinggi, dekat dengan alam bencana, dan kesengsaraan surgawi juga berada pada tingkat yang sama. Ini berarti Sufang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, itu adalah kesengsaraan guntur, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan artefak Dharma, tapi baginya, dia hanya akan menggunakan artefak Dharma saat menghadapi musuh hidup dan mati. Memotong. Energi di tubuhnya terbakar. Energi agung itu berubah menjadi pedang ki berbentuk kelopak teratai yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ki berbentuk kelopak teratai segera dikirim oleh patung itu, naik ke langit. Siapa? Siapa? Ci? Tiga sambaran petir kesengsaraan surgawi menghantam lapisan ki pedang berbentuk kelopak teratai seperti gunung. Dengan serangkaian suara retak, petir kesengsaraan surgawi secara bertahap merobek lapisan ki pedang berbentuk kelopak teratai. Untungnya, di bawah segel, pedang ki bergabung dan menahan petir kesengsaraan surgawi. Petir kesengsaraan surgawi masih memotong lapisan pedang ki. Teknik pedang dari sekte pedang teratai hijau dari alam hutan bahkan lebih kuat daripada Daluo Heaven Swat Ki dari sekte penyegel surgawi. Pada saat ini, Su Fang mengendalikan patung itu dan mendorong sebagian auranya. Dengan dorongan aura, lapisan pedang ki hampir mampu menahan pemboman petir kesengsaraan surgawi. Beberapa aura tidak bisa dihalangi atau dipertahankan oleh aura mengerikan yang tak kasat mata dari petir kesengsaraan surgawi. Seharusnya itu adalah kekuatan pembaptisan yang ajaib dalam kesengsaraan surgawi. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahi asalnya. Dia juga tidak menggunakan artefak Dharma apapun. Setelah sekitar setengah jam, putaran pertama petir kesengsaraan surgawi akhirnya melemah. Petir menghilang, dan tiga sambaran petir di tengah akhirnya berubah menjadi petir dan menghilang. Dia menghela nafas lega dan menatap kesengsaraan surgawi yang berputar. Nyaman, meskipun menindas, saya dapat menggunakan seluruh kekuatan saya dan membiarkan tubuh fisik saya bergerak. Meskipun menghabiskan energi, saya memiliki semacam kepercayaan diri untuk bersaing dengan dao surgawi. Itu ditanam di hati dao saya. Selain itu, baptisan takasat mata yang dibawa oleh petir kesengsaraan surgawi putaran pertama melemahkan belenggu petir kesengsaraan surgawi. Setelah dia siap, putaran kedua petir kesengsaraan surgawi segera turun. Itu bukanlah petir kesengsaraan surgawi, tapi badai pusaran air enam lapis. Dia merasa bahwa dia melihat badai pusaran air di Pulau Iblis Bintang Tujuh lagi, dan hatinya menegang. Petir mendominasi, dan angin bertiup kencang. Kekuatan serangannya tidak lebih buruk dari petir kesengsaraan surgawi. Kali ini, saya akan langsung menggunakan seni palem penyembahan surga untuk menghancurkan petir kesengsaraan surgawi enam lapis. Dalam sekejap mata, tubuh kedagingannya meregang, dan kekuatannya melonjak. Petir kesengsaraan surgawi enam lapis bergulir ke arahnya, dan dalam beberapa saat, seluruh pulau akan hancur. Seni palem penyembahan surga Patung yang melindungi sufang merentangkan tangannya seperti orang hidup dan mengaktifkan telapak tangannya dengan suara mendesis. Telapak tangan kanannya meledak menuju badai kesengsaraan surgawi yang pertama. Mendera. Ledakan. Telapak tangan penyembah surga menghantam badai kesengsaraan surgawi namun tidak segera menghancurkannya. Badai itu sangat dahsyat. Itu seperti monster penggiling daging yang terbuat dari bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menghancurkan telapak penyembah surga hingga berkeping-keping. Setiap kali ia berputar, ia akan menggiling dan mengiris berkali-kali. Syukurlah, seni palem penyembahan surga dipenuhi dengan kekuatan dewa yang sangat besar, dan juga merupakan seni energi kelas abadi yang tidak lengkap. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar saat itu menghancurkan petir kesengsaraan surgawi. Ledakan. Namun, petir kesengsaraan surgawi yang kedua menghantam telapak tangan kanan patung itu, menghancurkannya. Kemudian lengan kiri patung itu tersapu untuk menemui petir kesengsaraan surgawi yang kedua. Bentuk, seni palem pemujaan surga. Kemudian, dia menyerap kekuatan di dalam dirinya dan membentuk empat telapak tangan besar yang membungkuk ke langit. Karena petir kesengsaraan surgawi bergerak begitu cepat, dan sangat ganas, tidak mungkin seni telapak tangan pemujaan surga dapat menerobosnya satu per satu. Ledakan. Ledakan. Saat teknik telapak tangan membungkuk surga berwajah empat terbentuk, empat pusaran lainnya runtuh. Sebagian dari kekuatan tabrakan meluas melalui telapak tangan raksasa dan patung manusia, mengenai Sufang. Suara mendesing. Rambut panjang Sufang berkibar, dan kulitnya bersinar dengan cahaya berwarna darah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Itu tidak melukai tubuh kedaginganku, tapi aku kehilangan kendali atas energiku yang sebenarnya. RUUUUUMBLE Dalam sekejap mata, semua pusaran petir kesengsaraan surgawi hancur. Namun, kekuatan petir kesengsaraan surgawi masih ada, meski tidak sekuat sebelumnya. Pusaran petir kesengsaraan surgawi menyebabkan raksasa itu bergoyang maju mundur. Akhirnya, aura pusaran petir kesengsaraan surgawi melemah, dan patung itu akhirnya mampu mempertahankan dirinya. Namun, pada saat yang sama, suara retakan terdengar dari patung tersebut. Menabrak. Patung itu hancur total, dan Su Fang dibiarkan menghadapi petir kesengsaraan surgawi yang ganas dengan tubuh mungilnya. Kesengsaraan surgawi ketiga, yang juga merupakan kesengsaraan surgawi terakhir, pasti akan sangat dahsyat. Selanjutnya, saya akan menggunakan formasi gajah spiritual delapan asal untuk melihat kekuatan gajah dewa api dan golem kristal api yang telah meningkat. Bertahun-tahun, Su Fang ingin terus menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pusaran petir kesengsaraan surgawi ketiga. Tubuh fisik yang sempurna secara alami sangat kuat, dan dengan tambahan telapak ilahi herkulean, dia tak terkalahkan. Namun, dia ingin melihat kekuatan golem kristal api dan gajah dewa api. Su Fang telah menggunakan formasi gajah spiritual delapan asal berkali-kali ketika dia berhadapan dengan sekte dewa tertinggi. Kemudian, dia membiarkan gajah dewa api berkultivasi sendiri dan tidak pernah menggunakan formasi gajah spiritual delapan asal lagi. Sekaranglah waktunya untuk menguji kekuatannya. Ledakan, ledakan. Gajah dewa api dan delapan golem kristal api terbang keluar dari tubuh Su Fang. Lima golem kristal api yang tersisa tidak perlu diintegrasikan ke dalam formasi untuk saat ini. Sejumlah besar rune formasi meledak, membentuk ruang formasi di atas Su Fang. Gajah dewa api dan delapan golem kristal api segera memasukinya. Keputusan imperial. Ledakan. Formasi gajah spiritual delapan asal, bangkitlah. Ledakan, ledakan, ledakan. Golem kristal api hampir mencapai puncak artefak Dharma bermutu tinggi, sedangkan gajah dewa api bahkan lebih kuat. Mari kita lihat apakah itu dapat memblokir sembilan baut kesengsaraan surgawi. Ledakan. Ledakan. Setelah menyerang arai delapan asal jiwa gajah, seluruh formasi susunan bergetar. Namun, Su Fang mengungkapkan senyuman puas. Meskipun seluruh formasi susunan telah diserang dengan ganas, tidak ada satupun formasi susunan yang dihancurkan. Ledakan. 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 Dua kesengsaraan surgawi lainnya melanda formasi. Formasinya masih bergetar, dan formasi internal beroperasi dengan cepat. Gajah dewa api mengendalikan golem kristal api dan bekerja sama untuk mengaktifkan formasi berbeda untuk memblokir serangan kesengsaraan surgawi yang terus-menerus. Ledakan. 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 Bahkan Su Fang memuntahkan setegup darah. Dia segera melihat formasi itu. Formasi gajah spiritual delapan asal hanya terguncang sedikit, namun tidak rusak sama sekali. Itu hanya kekurangan momentum. Formasi gajah spiritual delapan asal menolak sembilan kesengsaraan surgawi. Desir. 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 Formasinya lenyap, dan dewa api gajah dan golem kristal api segera memasuki tubuhnya. Selanjutnya adalah penghancuran dan pembaptisan. Ledakan. 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 Karena ini adalah alam Zhuotian, saya harus menyerap lebih banyak kekuatan baptisan. Apakah saya tidak dapat mengaktifkan kekuatan sumber asal? Ledakan. 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 Saat tubuh Su Fang dibaptis, dia mengaktifkan fireklud spirit god untuk menyerap kekuatan sumber asal. Kekuatan sumber asal mulai meledak, dan dengan kemampuan kesempurnaan Agung Su Fang, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan baptisan kesengsaraan surgawi. Itu adalah pancaran warna-warni. Sangat bagus, tapi sangat padat, seperti air terjun warna-warni. Dia juga melihat ada banyak esensi alam Zhuotian di sekitarnya. Ini luar biasa. Dia bisa menggunakan kekuatan ilahi sumbernya untuk mulai menyerap kekuatan dan esensi baptisan. Ledakan. Karena tubuh fisiknya telah menyerap terlalu banyak energi baptisan, ia dibaptis lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam hingga luar, semakin banyak kotoran yang dikeluarkan. Di bawah kesempurnaan penglihatannya, energi baptisan yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang semakin besar, dan kesengsaraan surgawi menghilang sedikit demi sedikit. 464. Kesengsaraan surgawi hilang. Dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi akan segera hilang, begitu pula kekuatan pembaptisan. Su Fang menyerap kekuatan pembaptisan, tetapi tubuhnya terluka parah dan hancur beberapa kali. Bahkan benang darah teratai hitam di tubuhnya putus beberapa kali. Ketika kesengsaraan surgawi secara resmi hilang dan tubuhnya hancur berkeping-keping, dia dengan cepat pulih di bawah kuasa pembaptisan. Untuk mempercepat kesembuhannya, Su Fang menelan beberapa tetes esensi darah Frost King, meminum pil pembersih sum-sum, dan bunga abadi. Sumber daya. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja menerobos ke alam jiwa yang dan tubuhnya telah berkembang beberapa kali, dia membutuhkan banyak energi dan berada dalam keadaan hampa. Ketika dia melihat ke langit lagi, tidak ada jejak kesengsaraan surgawi. Itu telah benar-benar hilang, hanya menyisakan reruntuhan pulau kecil di sekitarnya. Tiba-tiba, kekuatan terakhir dari pembaptisan memasuki kedalaman pikirannya dan meledak dengan dahsyat. Ini. Seolah dia mengerti apa yang akan terjadi, matanya menjadi gelap dan kehilangan warna. Su Fang memejamkan mata sedikit seolah sedang tidur, duduk bersila tanpa bergerak. Saat ini. Dilubuk hatinya yang paling dalam, Su Fang merasa bahwa dia telah tenggelam ke dalam dunia pasta yang tak terbatas. Jiwa yang tampaknya telah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan bukaan ilahi juga menjadi pecahan. Sebelum Su Fang dapat merasakannya, bukaan ilahi dan jiwa yang telah hancur di bawah kuasa pembaptisan. Pecah. Jika bukaan ilahi dan jiwa yang hilang, bukankah orang tersebut akan mati? Jiwa yang adalah jiwa, yang dibentuk oleh energi jiwa. Namun, Su Fang menemukan bahwa dia masih hidup, tetapi dia tidak memiliki energi untuk mengendalikan jiwa yang Begitu saja, dia membenamkannya ke dalam pasta sebentar. Tiba-tiba, seberkas cahaya tampak meledak dari pasta, menyebabkan pasta tersebut hilang. Kesadarannya mulai bergabung dari keadaan terfragmentasi dan dengan cepat berubah menjadi yang sol yang baru. Bukaan ilahi juga mulai mengembun, dan ruangnya sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya, dan juga beberapa kali lebih sulit. Seperti yang dikatakan dalam manual kesengsaraan besar alam jiwa yang, begitu seorang kultifator memasuki alam jiwa yang dari alam abadi, mereka akan memasuki keadaan mati suri dan nirwana. Keadaan pasta tadi adalah nirwana. Su Fang tiba-tiba mengerti. Jadi itu bukan sebuah kecelakaan. Sebaliknya, itu adalah proses menerobos ke tahap yang jiwa dan mengubah roh primordialnya menjadi jiwa yang Aku akhirnya menyatu sempurna dengan yang Naschen Sol milik Seven Star Child. Ini bukan lagi yang Naschen Sol milik Seven Star Child, tapi milik Su Fangku. Bahkan jika Seven Star Child datang, dia tidak akan bisa mengambil yang Naschen milikku jiwa. Selanjutnya, Yang Naschen Sol saya dibangun di atas Seven Star Child. Yang Naschen Sol saya telah mencapai tahap ke-10 dari Yang Naschen Sol. Dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia telah menyelesaikan kesengsaraannya, dan jiwa yang miliknya telah melalui proses melahirkan jiwa yang dari roh primordialnya. Jiwa dan tubuhnya dibaptis oleh kesengsaraan surgawi dan diubah dengan sempurna. Yang Infant Stage Su Fang akhirnya melangkah ke alam yang bayi. Di alam Yang Naschen Sol, hal utama adalah mengembangkan Yang Naschen Sol. Tubuh fisik dan mistikku adalah yang kedua. Saat ini, kekuatanku telah sepenuhnya mencapai alam Yang Naschen Sol tingkat ke-10. Bahkan bencana tingkat pertama pembangkit tenaga listrik dunia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Feng Xingzen, Mo Fengjun, dan budak lainnya juga telah saya lampaui. Di masa depan, satu-satunya hal yang dapat mereka bantu adalah memurnikan pil. Di masa depan, para budak saya menekannya pasti akan berada di alam bencana. Mulailah memeriksa tubuh dengan Yang Bayi Ketika bayi yang memasuki bagian dalam tubuh, wajah Su Fang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Meskipun ketiga meridian yang tidak memiliki banyak energi, meridian yang keempat hampir selesai. Ini harus segera selesai. Meridiannya 10 kali lebih kuat daripada yang ada di alam yang tidak dapat binasa, dan tubuh fisiknya juga 10 kali lebih keras. Setiap meridian sama luasnya dengan sungai, dan jika digabungkan, semuanya seperti lautan luas. Tubuh sejati teratai hitam yang sempurna Dari meridiannya, tulangnya, jantungnya, dagingnya, semuanya adalah lapisan benang darah. Itu sama dengan akar teratai. Sekarang, seluruh tubuhnya berlumuran benang darah, dan juga lebih tebal dari sebelumnya. Mungkinkah benang darah dari tubuh sejati teratai hitam juga bisa diolah? Di masa depan, mereka akan tumbuh dari ukuran benang menjadi ukuran meridian, dan jika benang darah yang tak terhitung jumlahnya dapat mencapai ukuran meridian, bukankah ketangguhan tubuh fisik digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan? Itu terlalu tidak masuk akal. Jika benang darah dapat diolah, setiap benang darah akan menjadi kokoh. Ketika pedangki yang begitu kuat menembus daging, itu akan diblokir oleh benang darah satu demi satu, menetralkan kekuatan yang sangat besar. Pedangki tidak bisa menembus daging sama sekali. Bahkan membelah tubuhnya pun akan menjadi masalah. Tapi berapa tahun yang dibutuhkan benang darah untuk mencapai ukuran meridian? Itu hanya sebuah kemungkinan. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, Sayang sekali harta karun seperti tujuh bintang jatuh ke tanganku. Tuhan ada di sisiku. Ini adalah keberuntungan besarku. Ketika tujuh bintang kembali, aku akan menjadi kuat dan menguasai lebih banyak kekuatan ilahi. Kemampuan saya dalam segala aspek akan lebih baik dari sekarang. Saat itu, saya tidak lagi menjadi semut. Sufang tidak percaya ketika dia melihat inti emas asal. Mengapa? Karena bagian inti emas dan dantian telah bergabung. Banyak benang darah merembes keluar dari inti emas asal, dan benang darah yang sama merembes keluar dari dantian. Pada akhirnya, mereka bergabung, menyebabkan inti emas asal dan dantian bergabung. Saya akhirnya tahu mengapa inti emas asal dipersiapkan secara khusus untuk tubuh sejati terate hitam. Ternyata metode kondensasi dan energi inti emas sama dengan tubuh sejati terate hitam. Inti emas secara otomatis akan menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Jika ini terus berlanjut, suatu hari, inti emas asal akan menjadi inti emasku yang sebenarnya. Pada saat itu, aku tidak lagi menjadi seorang vanity. Tetapi sekarang inti emas asal telah bergabung dengan dantian, itu akan membantu saya mengolah tubuh sejati terate hitam dengan lebih mudah. Perubahan pada tubuh fisiknya sungguh mengejutkan. Dia kemudian merasakan umurnya, umurku belum sepenuhnya pulih. Aku masih memerlukan beberapa ratus tahun. Aku memperkirakan bahwa aku akan mencapai umur normal setelah menembus yang bayi tahap dua atau tiga. Tapi sekarang, belenggu pada umurku tidak kuat, dan saya tidak bisa merasakannya. Selama saya tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji di masa depan, tidak akan ada masalah besar. Siapa? Siapa? Sambil berpikir, truki yang tak terhitung jumlahnya melarutkan sejumlah besar luka di tubuhnya. Dia mengeluarkan dua buah abadi, memotongnya menjadi irisan dan menanamnya di lukanya. Dia kemudian menelan pil pembersih sum-sum dan darah raja penyegel es. Dia mengeksekusi transformasi sembilan yang sembilan dan bergabung dengan kidingin ekstrim. Dia mulai membuang semua pikiran yang mengganggu. Berkultivasi dengan sepenuh hati. Sekte penyegel surgawi. Jauh di dalam tempat pelatihan inti. Nenek moyang, lukamu sudah sembuh. Beberapa tahun kemudian, di sekte penyegel surgawi. Istana Pangeran Sue, Sue Leng sendirian dan dengan hormat menunggu Pangeran Sue muncul. Pangeran Sue mengenakan jubah kuning, dan tidak ada luka di tubuhnya. Matanya dingin, saya hanya menderita beberapa luka ringan. Saya menggunakan sedikit energi untuk bertarung dengan Fang Yue. Sue Leng membungkuh, saya tidak mengerti, mengapa Anda tidak membunuh Fang Yue saat itu. Arena adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Dengan kekuatan Nenek moyang, membunuhnya akan mudah. Sekarang, biarkan harimau itu kembali ke gunung. Fang Yue tidak hanya tidak mati, dia juga menjadi murid yang terhormat Dao. Posisinya sama dengan Nenek moyang. Bagaimana kamu masih bisa membunuhnya? Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan penuh saya untuk melawan murid Dao yang tidak bisa dihancurkan, bagaimana saya bisa memantapkan diri saya di delapan dunia kecil di masa depan. Selain itu, musuh saya bukanlah Fang Yue, tetapi Huang Lingyao dan Seng Changsheng. Qi Huang Lingyao tampaknya memiliki menjadi lemah baru-baru ini, dan Seng Changsheng telah berlatih di luar. Siapa yang tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami? Daripada menghabiskan energi ku untuk berurusan dengan murid biasa, mengapa tidak menggunakannya untuk memperjuangkan posisi pemimpin? Pangeran Sui memiliki pandangan jauh ke depan. Bagaimana dengan Fang Yue? Berikan perintah, anggota perkumpulan Putra Mahkota tidak boleh secara terbuka menentang Fang Yue di masa depan. Adapun Fang Yue, tentu saja aku tidak akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang baik. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Aku telah menjelajahi delapan dunia kecil selama seribu tahun. Apa menurutmu aku tidak punya teman? Setelah beberapa saat, aku akan mengundang teman-teman dari dunia segudang untuk membunuh Fang Yue. Tidak peduli apa, dia adalah murid dari yang terhormat Dao. Jika dia benar-benar mati di tanganku, Huang Ling Yao, Seng Chang Sheng, dan petinggi lainnya yang menentangku akan memanfaatkan situasi ini. Nenek Moyang itu bijaksana. Jangan hanya fokus pada Fang Yue. Beritahu rakyatmu untuk berkultivasi dengan benar. Menjadi lebih kuat adalah jalan raja. Jangan berpikir untuk dilindungi olehku selama sisa hidupmu. Pangeran Sui berteriak dingin, menegur Sui Leng sebelum mengejarnya keluar aulah. Putra Mahkota dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Ketika mereka melihat Sui Leng keluar, mereka mengelilinginya dan terbang. Pohon Roh Labu Surgawi, sejak zaman kuno, banyak ahli, raksasa, dan senior yang ingin memurnikanmu. Pada akhirnya, kamu akan menjadi milikku, Pangeran Sui. Kamu akan menjadi modalku untuk menjadi seorang pemimpin. Aku tidak hanya akan menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin, tapi aku juga akan menguasai gerbang penyegel abadi. Hanya dengan begitu aku bisa merebut posisi penguasa dunia selangkah demi selangkah. Begitu aku menjadi penguasa dunia, aku tidak akan menjadi dewa biasa saat aku pergi ke dunia luar. Pohon Roh Labu Surgawi Di dalam aula, Pangeran Sui saat ini sedang menggambar pohon besar ki sejati. Itu adalah pohon Roh Labu Surgawi dari dunia Labu Surgawi. Semua orang di dunia Zuotian tahu bahwa itu adalah pohon roh sumber paling kuno. Putra Mahkota Suara seorang lelaki tua terdengar. Tetua, saya harap Anda dapat bersiap membantu saya merebut pohon Roh Labu Surgawi di masa depan. Jika saya mencapai prestasi yang mengejutkan dan menjadi penguasa dunia di masa depan, gerbang Sianza juga akan menjadi milik saya. Pangeran Sui diam-diam berkomunikasi dengan wasiat misterius itu. Di aula pelatihan murid dao terhormat lainnya. Kakak-kakak magang, biarkan aku terus berkultivasi bersama Sufang. Lan Hai Cheng berdiri di depan Huang Lingyao. Yang terakhir memancarkan Ki Dingin, memancarkan martabat seorang murid dao yang terhormat. Huang Lingyao mengangguk. Upacara penobatan akan segera diadakan. Aku dapat melihat bahwa Sufang memandang Pangeran Sui sebagai musuh kuat yang harus dilenyapkan. Aku ingin kamu tetap berada di sisi Sufang dan membantuku mengungkap rahasianya. Pada saat yang sama, kamu perlu melakukannya bantu dia berkultivasi. Meskipun dia lebih kuat darimu, dia lebih rendah dalam aspek lain. Dia sekarang adalah murid dao yang terhormat. Apakah dia tidak akan curiga dengan niatku? Kamu harus mencari cara untuk menghilangkan kecurigaannya. Selain itu, Sufang akan dengan senang hati menggunakanku untuk menghadapi Pangeran Sui. Dia pria yang cerdas, jadi kamu perlu mencari cara untuk menurunkannya. Pengawalnya, begitu kita menyingkirkan Pangeran Sui, inilah saatnya Sufang mati. Sebagai murid dao yang terhormat dengan potensi mengejutkan Sufang, aku tidak ingin membunuh satu Pangeran Sui, hanya agar Pangeran Sui yang lain muncul. Lakukan yang terbaik untuk membantuku menyingkirkan Pangeran Sui. Di masa depan, aku akan menjadikanmu seorang penatua, dan kamu akan bergabung denganku dalam mengendalikan rumah penganugerahan abadi. Sebelum upacara penobatan, aku akan melakukan segalanya dalam kekuatanku untuk membantumu pulih dari cederamu. Anda akan mencapai puncak siklus ketiga live-seizing, dan mungkin bahkan divisi kesengsaraan keempat. Dengan itu, Huang Lingyao meninggalkan Ola. Mata Lan Hai Cheng berkedip, lalu dia menundukkan kepalanya dan pergi. Saya hampir mencapai divisi pertama tahap yang jiwa. Namun, tiga meridian yang saya masih belum pulih sepenuhnya. Saya memerlukan beberapa tahun lagi untuk berkultivasi sebelum saya kembali ke puncak. Lalu saya akan melakukannya. Kembali ke Gua Rahasia Abadiku untuk mengerjakan kultivasiku. Dengan itu, dia menyerap para pelayan dan hakim juniornya. Dengan itu, dia menggunakan jimat teleportasi untuk menembak kekejauhan. Beberapa saat kemudian, Feng Xingzen, Mo Fengjun, katanya, Mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu mengikutiku kemana-mana. Fokuslah pada kultivasi kalian di Gua Abadi Rahasia ini. Kalian juga akan bertanggung jawab atas pembuatan pil. Pergilah ke dunia wutan atas namaku, dan bawa sebagian besar pil penguat yang ke pegunungan bulan terbenam, berikan kepada senior Li Zixing, dan suruh dia memikirkan cara untuk mulai menjualnya di sana. Juga, pergilah ke planet Kilian. Temui secara diam-diam tuan muda klan G, G Tian Shu. Bawalah jimatku bersamamu, dan katakan padanya bahwa aku ingin bekerja dengannya. Aku akan segera mengunjungi klan G. Setelah melepaskan para budak, mereka tidak perlu lagi tinggal di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan itu, Su Fang memasuki kamar pribadinya untuk mengerjakan kultifasinya. 465 Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata Bidang Meteorit Sesosok melintasi hutan, itu adalah Su Fang, yang telah berkultifasi selama beberapa tahun. Tinggal beberapa bulan lagi sampai upacara penganugerahan. Saatnya kembali ke sekte. Dia menggunakan jimat teleportasi dan kembali ke sekte penyegel surgawi dalam tiga tarikan napas. Dojo Suanyu Saat Su Fang memasuki dojo, eselon atas sekte tersebut tahu bahwa dia telah kembali. Begitu dia tiba, Jin Changkong, Yan Cai Feng, dan eselon atas lainnya tiba. Setelah menyambut semua orang dan mengambil tempat duduk mereka, Su Fang membungkuk hormat. Kakak-kakak, sekte itu akan memanggilmu kembali. Kamu memilih waktu yang tepat. Dengan bantuan eselon atas sekte tersebut, banyak murid kami telah membangun altar upacara penganugerahan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, utusan dari jauh benua di luar benua langit merah telah tiba terlebih dahulu. Jin Changkong memberitahunya tentang kemajuan upacara penganugerahan. Su Fang mendengarkan dengan penuh perhatian dan hanya menjawab singkat. Hal ini membuat eselon atas sekte tersebut menyadari bahwa Su Fang telah sedikit berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Dia tiba-tiba memiliki aura seorang ahli. Sekte ini juga memiliki persyaratan untukmu. Terakhir kali, kamu adalah ketua sekte. Sekarang, kamu adalah murid sekte tersebut. Setelah upacara penganugerahan, sekte berencana mengirim beberapa murid kepadamu. Mereka semua adalah murid yang sangat berbakat dari sekte tersebut. Sekte, Anda akan memimpin mereka ke beberapa tempat berbahaya untuk dilatih. Menyelesaikan pelatihan juga merupakan misi. Sebagai murid sekte, Anda juga perlu mengumpulkan poin prestasi. Setelah mengobrol sebentar, Jin Changkong mengusulkan misi. Elder, jangan khawatir. Selama itu adalah misi yang diatur oleh sekte, saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Su Fang memperjelas pendiriannya di depan semua orang. Jin Changkong pergi, puas. Setelah beristirahat sejenak, banyak murid sekte yang telah mengenal Su Fang datang mengunjungi Suanyu Dojo. Karena mereka telah menjadi murid sekte tersebut, mereka harus menjaga hubungan dengan sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka mengizinkan siapapun memasuki Dojo Suanyu. Kakak senior Huan Yun. Kian Huan Yun memilih suatu sore untuk datang bersama beberapa murid perempuan. Su Fang cukup memberi wajah pada Kian Huan Yun. Dia tidak hanya menyambutnya secara pribadi, tetapi dia juga memperlakukan murid perempuan yang dibawanya. Meskipun Su Fang ingin mengatakan sesuatu kepada Kian Huan Yun sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nada suara Kian Huan Yun telah berubah. Dia dulunya adalah murid yang tinggi dan perkasa, tapi bagaimana dengan sekarang? Setelah mengirim Kian Huan Yun pergi, bahkan Fu Tian Shen datang mengunjunginya sendirian. Ketika Su Fang melihatnya, dia menghela nafas. Dia datang ke Dojo untuk menanyakan keadaan Su Fang, namun kenyataannya, dia khawatir Su Fang, yang merupakan murid Zundao, masih mengingat kuali kekuatan ketuhanan dan ingin mencari cara untuk mengambilnya kembali. Itu hanyalah kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Itu bisa membantu Little Yellow mengembangkan kekuatan tertinggi ilahi, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah harta karun Dharma. Su Fang tidak kekurangan harta Dharma sekarang. Segera, kesadaran tetua agung turun. Ternyata pemimpinnya, Ling Mubai, ingin memanggil Su Fang secara resmi. Setelah melakukan persiapan, dia mengaktifkan jimat Rune dan memasuki pintu rahasia. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, wasiat ketiga tetua muncul di hadapannya. Namun, Huang Ling Yao, Pangeran Sui. Kesadaran The Great Elder masih sedikit kabur. Saat pintu berhenti, Su Fang melihat dua orang di depan Aula yang tertutup awan. Dia tidak ingin melihat mereka, tapi dia harus melakukannya. Adik Fang, Huang Ling Yao berdiri di tengah kabut spiritual dan membungkuk kepada Su Fang terlebih dahulu. Kakak Senior, Su Fang datang ke depan Aula dan membungkuk kepada Pangeran Sui seperti biasa. Kakak Senior Sui. Salam, jawab putra mahkota Sui dengan dingin. Pandangannya beralih ke sisi lain. Su Fang, kamu paham. Pangeran Sui sangat membencimu. Huang Ling Yao diam-diam melepaskan kesadarannya dan berpura-pura tidak mengenal Su Fang. Kamu harus menyingkirkannya secepat mungkin. Jika tidak, saat dia menyatu dengan pohon roh labu surgawi, dia pasti akan menyerangmu terlebih dahulu di masa depan. Dia bisa berintegrasi dengan pohon roh labu surgawi. Su Fang diam-diam terkejut. Tidak ada yang bisa memastikannya. Bukankah kamu juga keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup? Pohon roh labu surgawi adalah pohon roh asal dunia Zuotian. Banyak ahli telah mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Pangeran Sui sangat kemungkinan besar. Dia memiliki kekuatan abadi di belakangnya. Tidak peduli apa, pohon roh labu surgawi masih merupakan benda dari dunia fana. Ia dapat melawan kekuatan abadi. Kata-kata kakak magang senior masuk akal. Saya pernah pergi ke sana untuk berlatih, dan saya juga pernah melihat kekuatan pohon roh labu surgawi. Apalagi pohon roh, bahkan labu roh adalah harta ajaib yang dimiliki oleh para penggarap dari pohon roh. Zuotian Reallem mendambakan bahkan dalam mimpinya. Kakak magang senior tidak ingin melihat putra mahkota Sue menjadi kuat, kan? Saya ingin tahu apakah kakak magang senior punya rencana. Saya hanya akan menghentikan pangeran Sue untuk berintegrasi dengan pohon roh labu surgawi. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Saya harus mengatur orang untuk menanyakan setiap gerakan pangeran Sue. Setelah mengetahuinya, saya akan menghancurkannya pada saat paling kritis ketika dia berintegrasi dengan pohon roh labu surgawi. Kakak senior, selama kamu memutuskan untuk mengambil tindakan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Karena kita ingin berurusan dengan pangeran Sue, ada banyak hal yang perlu dibicarakan panjang lebar. Kebetulan, murid yang mulia dao yang terakhir telah kembali. Huang Lingyao yang dingin menarik kembali kesadarannya dan melihat ke arah langit di belakangnya. Mungkinkah itu seng panjang umur? Su Fang juga menoleh. Dia menemukan bahwa pangeran Sue juga sedang melihat ke langit. Berdengung. Meskipun dia penasaran, dia tidak menyangka roh hukum Ki Ungu yang tersembunyi di dalam lengan kanannya akan bereaksi. Apalagi itu sangat kuat. Lengan kanannya gemetar. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya roh hukum Ki Ungu bereaksi seperti itu. Menguasai. Pagoda enam jalan Suan Huang muncul di celah ilahi miliknya. Dia sangat terkejut. Itu adalah bagian ketiga dari roh hukum Ki Ungu. Itu mendekat dari jarak yang tidak jauh. Bagian ketiga dari roh hukum Ki Ungu. Tidak mungkin. Lalu yang mendekat adalah salah satu dari tiga murid yang mulia dao dari sekte penyegel surgawi, Seng Changseng. Mungkinkah roh hukum Ki Ungu ada padanya? Dia tidak mengira itu adalah roh hukum Ki Ungu yang terakhir. Faktanya, dia bukannya tidak menduganya. Hanya saja dia belum siap secara mental. Tiba-tiba, ada berita tentang roh hukum Ki Ungu yang terakhir. Muridnya berkontraksi. Suat Sage, benar. Aku merasakan sedikit roh hukum Ki Ungu di tubuh Suat Sage. Dia adalah anggota tingkat tinggi dari Stoney Saint Society. Tentu saja, Seng Changseng adalah pemimpinnya. Tidak salah lagi, Suat Sage's purple roh hukum Ki keluar dari tubuh Seng Changseng. Sosok kria berpakaian kuning muncul di matanya. Itu adalah seorang pemuda berpakaian kuning yang masih sangat muda yang baru berusia sekitar 10 tahun. Dia memiliki rambut hitam halus dan wajah tampan yang ramping. Seng panjang umur. Salah satu dari tiga murid yang mulia dao dan pemimpin Stoney Saint Society. Dia tidak mengira dia adalah pria muda. Berdengung. Roh hukum Ki Ungu di lengan kanannya terus-menerus bergetar. Itu tidak mungkin palsu. Dia segera melepaskan segelnya dan menyembunyikan roh hukum Ki Ungu lagi. Jika dia tidak menyembunyikannya, Seng Changseng akan bisa merasakan roh hukum Ki Ungu di tubuh Su Fang. Jika itu benar-benar terjadi, Su Fang akan langsung terbunuh. Melihat Seng Changseng dari jarak lebih dekat, dia menemukan fitur wajahnya tajam dan dingin. Matanya yang hitam legam bersinar dengan cahaya yang bisa melihat menembus kedalaman angkasa. Setiap gerakannya memiliki aura agung seorang penatua. Jika Pangeran Sue adalah aura bangsawan, dan Huang Lingyao adalah perisal Jues, maka Seng Changseng adalah seorang ahli yang lahir dari langit dan bumi. Ketiga murid yang mulia dao berkumpul, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing. Dia benar-benar layak menjadi perwakilan dari sekte penyegel abadi. Seng Changseng hanya mengangguk acu-ta'acu pada Pangeran Sue dan Huang Lingyao. Dia memandang Su Fang beberapa kali lagi. Ini adalah murid magang junior saudara Fang Yue. Saya Fang Yue. Salam, saudara magang senior, Seng. Su Fang membungkuk. Aura Seng Changseng sangat redup sehingga dia tidak bisa merasakannya. Untuk bisa memaksa saudara magang junior saudara Sue Seri, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari kami. Masuk. Suara Ling Mubai terdengar dari dalam istana. Kabut di sekitar mereka tersebar, dan istana muncul di depan mereka berempat. Mereka berempat memasuki kuil yang merupakan dimensi objek roh yang dengan cepat berubah menjadi kuil suci. Ada banyak pilar batu giok yang melayang di udara, yang masing-masing diukir oleh orang yang berbeda. Banyak pilar batu giok ditutupi dengan teks asli, yang semuanya berisi kedalaman tujuh kemampuan ilahi agung dari rumah penyegelan abadi. Pemimpin Ling Mubai duduk bersila di atas tahta, menyatu dengan aura yang dikeluarkan oleh pilar batu giok. Auranya berpadu sempurna dengan aura aola. Dia memang layak disebut sebagai orang terkuat di sekte penyegel surgawi. Kemungkinan besar, dia bisa membunuh keempat murid jalan kehormatan hanya dengan satu pikiran. Seng panjang umur. Semua ini tidak penting bagi Su Fang. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah Seng Changsheng. Dia tidak mengerti mengapa roh ungu ada di tubuh Seng Changsheng. Mungkinkah di negara bagian Zhao, Zhao Ji telah memberikannya kepada Yuan Tianzong, dan Yuan Tianzong telah membawanya kembali ke sekte penyegel abadi dan langsung memberikannya kepada Seng Changsheng. Mungkin Yuan Tianzong diam-diam memberikan roh ungu kepada Seng Changsheng tanpa memberi tahu sekte tersebut. Atau mungkin dia memberikannya kepada sekte tersebut, dan pada akhirnya, sekte tersebut memberikannya kepada Seng Changsheng. Aku perlu memikirkan hal ini terlebih dahulu. Untungnya, sekarang aku tahu di mana roh ungu itu berada. Aku punya target. Tampaknya tiga murid yang mulia dao dari sekte penyegel abadi, Pangeran Sue dan Seng Changsheng, adalah targetku. Sedangkan untuk Huang Lingyao, dia menggunakanku sebagai bidak catur. Ketiga murid yang mulia dao itu semuanya adalah musuh Su Fang. Su Fang berdiri di sebelah kiri. Entah itu aura atau postur tubuhnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan tiga murid yang mulia dao di sebelah kanan. Namun di mata Su Fang, ketiganya adalah musuh masa depannya. Itu adalah kenyataan. Mereka tidak mempunyai sekutu. Ketiga murid yang mulia dao semuanya memiliki vaksi masing-masing. Mereka juga memiliki banyak petinggi yang diam-diam mendukung mereka. Dari tiga murid yang mulia dao dari sekte penyegel abadi, Pangeran Sue adalah yang paling sombong. Lalu ada Huang Lingyao. Seng Changsheng adalah yang paling rendah hati. Roh ungu sangat luar biasa, tetapi putra mahkota tidak memahaminya. Itu berarti dia benar-benar luar biasa. Begitu saya mengetahui latar belakangnya, saya akan bisa menghadapinya. Saya tahu kalian semua sedang berkultivasi. Alasan saya memanggil anda kembali untuk Fang Yue adalah agar anda bisa saling mengenal selama upacara akbar. Di masa depan, kita semua akan menjadi murid dao yang mulia. Anda punya untuk mengutamakan sekte. Saya tidak ingin anda membentuk vaksi yang melampaui sekte, dan kelompok tetua tidak akan menyetujuinya. Keempat murid yang mulia dao mendengarkan dengan tenang. Para murid yang mulia dao mewakili sekte penyegel abadi. Fang Yue, kamu masih harus bekerja keras dalam kultivasimu. Tetapi melihatmu hari ini, aku sangat terkejut. Setelah 10 tahun, kamu telah melangkah ke alam jiwa yang Su Fang maju selangkah. Itu semua karena pertemuan kebetulan di sekte penyegel abadi dan pengasuhan sekte tersebut. Itu sebabnya saya ada di sini hari ini. Ling Mubai menjentikan jarinya dan berkata, menjadi rendah hati itu baik, tetapi sebagai murid yang terhormat dao, kamu harus tetap memiliki kepercayaan diri dan martabat tertentu. Ini adalah jimat rune yang aku tinggalkan untukmu. Ada Marau Cleansing Force di dalam, serta Suttling Restriction. Pembatasan ini dapat memastikan bahwa Anda dapat menggunakan Suttling Restriction untuk melarikan diri ketika Anda dikejar oleh tembakan besar. Marau Cleansing Force dapat membantu Anda maju ke level berikutnya dalam ajang kau waktu singkat ada juga inti dari tujuh kemampuan mistik besar di dalam jimat rune. Terima kasih, pemimpin. Ada jimat rune di Suangguang yang ditembak Su Fang. Itu adalah jimat rune yang diberikan oleh pemimpin sekte penyegel abadi, yang berdiri di puncak sekte penyegel abadi di alam Zuotian. Hal ini terutama berlaku ketika harus melewati pembatasan. Itu bisa menahan kejaran taikun bencana manapun dan memungkinkan mereka melarikan diri dengan nyawa mereka. Ini setara dengan Ling Mubai yang membantu mereka secara langsung. Setelah Ling Mubai mengangguk, mereka berempat membungkuk dan meninggalkan Ola. Pada saat ini, pikiran Ling Mubai memasuki benak Su Fang. Luangkan waktu untuk mempelajari sekte penyegel abadi. Jika sekte penyegel abadi dapat menjadi harta ajaib sekte tersebut, itu pasti akan menjadi kekuatan terkuat di domain Zuotian. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Posisi pemimpin di domain Zuotian masa depan mungkin juga menjadi milikmu. Posisi pemimpin. Godaan yang besar. 466. Ling Mubai mengirimiku pesan. Menarik, menarik. Posisi pemimpin masa depan jelas ditentukan oleh siapapun yang mendapatkan gerbang Sian Za untuk sekte penyegel surgawi. Tentu saja, itu tidak akan semudah kelihatannya. Misalnya, mengapa roh hukum Ki Ungu ada di tubuh Seng Changseng? Itu adalah pertanyaan yang harus saya cari tahu. Dia meninggalkan Ola pemimpin. Saat Sufang merenungkan hal ini, ketiga murid Dao Paragon memasuki pintu keajaiban dan kembali ke kuil Daois masing-masing. Kuil Daois Suanyu. Ketika dia kembali, dia mengaktifkan jimat itu. Di sisi lain jimat itu, guru yang mulia Yuezhen mengirim pesan. Tuan, mengapa kamu mencari saya? Ekspresi Sufang berubah. Saya baru saja menemukan roh hukum Ki Ungu. Itu ada di tubuh Seng Changseng. Apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Bawahan ini baru pertama kali bertemu dengan Seng Changseng. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Seng Changseng, kinya sangat aneh. Aku merasa seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, terutama ketika dia memiliki energi inti Sekte Penyegel Surgawi. Aku tidak tahu berapa banyak tetua dari Sekte Penyegel Surgawi. Sekte Penyegel Surgawi telah membersihkannya, menurut akal sehat, seorang murid dari Sekte Penyegel Surgawi seharusnya tidak memiliki energi inti seperti itu. Karena guru menginginkan roh hukum Ki Ungu, maka saya akan dengan sengaja lebih dekat dengan Seng Changseng. Ketiga murid Dao yang mulia semuanya ingin menjadi pemimpin masa depan. Mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang rahasia gerbang Sianza dari Anda dan aku. Itu adalah alat tawar menawar kami. Guru Agung Yue Zen menganalisis. Anda harus mencari tahu mengapa roh hukum Ki Ungu ada di salah satu murid Seng Changseng. Sekte Penyegel Surgawi seharusnya mengetahui betapa luar biasa roh hukum Ki Ungu itu. Harta karun semacam itu harus dilindungi oleh Sekte Penyegel Surgawi. Di bagaimanapun, agar bisa muncul di tubuh Seng Changseng, pasti ada suatu rahasia. Kamu harus berkultivasi dengan baik selama ini. Manfaatkan kekuatanmu sebagai Tetua Agung. Apakah Sekte Penyegel Surgawi melakukan tindakan apapun terhadap gerbang Sianza? Tentu saja, para Tetua telah mempelajari mutiara tingkat dao itu. Mereka telah menemukan aura khusus tingkat tinggi dari gerbang Saabadi. Mereka telah memastikan bahwa mutiara itu berasal dari gerbang Saabadi. Sekarang, bersamaku sebagai di pusat, kita akan mengadakan pertemuan sebulan sekali. Semua orang akan mempelajari mutiara tingkat dao bersama-sama serta semua harta yang telah dikumpulkan oleh Sekte Penyegel Abadi dari gerbang Saabadi. Tampaknya Sekte Penyegel Abadi harus mendapatkannya gerbang Saabadi. Informasi ini sangat penting bagiku. Aku akan menyerahkan Sekte Penyegel Surgawi kepadamu. Setelah upacara penganugerahan selesai, aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku akan pergi ke wutan dunia atau planet Kilian. Saya juga akan mencari dunia Tian Gang yang jauh. Tuan, jangan khawatir. Saya juga akan menggunakan sumber daya gerbang Penyegel Surgawi untuk mengejar Xiaoyun dan Daoi Suozen. Prasasti itu kembali normal, dan semuanya menjadi tenang. Setelah aku mendapatkan bagian ketiga, aku akan meninggalkan Sekolah Penyegel Abadi. Pada saat itu, aku pasti akan membunuh Seng Changsheng. Dia adalah murid dari Dao yang mulia. Jika aku membunuhnya, maka aku akan menjadi musuh dari Sekolah Penyegelan Abadi. Dia mulai berkultivasi, melahap darah Raja Icebound, dan menyerap inti Sekte Penyegel Surgawi. Ritus Suanyu Dao terletak di inti Ritus Dao. Itu dipenuhi dengan ki spiritual, dan itu sempurna bagi Su Fang untuk mengolah dan memulihkan tiga meridian yang keenergi penuh. Sekitar tiga bulan kemudian, selama waktu ini, Su Fang menyegel Ritus Dao dan tidak menerima siapapun. Namun hari ini, dia berinisiatif membuka segelnya, karena para petinggi Gua Bulan Beku telah tiba di bawah pimpinan Jin Changkong. Fang Yue, masih ada satu bulan lagi sampai upacara penganugerahan. Saat ini, utusan dari berbagai Faksi Dao Benar dari Sekte Penyegel Abadi sebagian besar telah tiba. Upacara penganugerahan adalah semacam upacara yang akan berakhir dalam beberapa hari. Aku saya datang menemui Anda hari ini mengenai masalah yang saya sebutkan terakhir kali. Gua Bulan Beku telah memilih lebih dari seratus murid, dari yang abadi hingga yang abadi. Setelah upacara penganugerahan, Anda akan membawa mereka pergi dari Cakrawala Merah Benua dan pergi ke benua lain untuk mendapatkan pengalaman untuk sementara waktu. Jin Changkong mengungkapkan niatnya, menetapkan misi ini kepadamu begitu cepat sebenarnya demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu dapat dengan cepat menyelesaikan misi ini dan mendapatkan pahala untuk Sekte tersebut, aku yakin petinggi Sekte tersebut akan mengakui statusmu saat ini. Terima kasih banyak atas pengaturan Telaten Penatua. Murid pasti akan menyelesaikan misi ini dan tidak akan membiarkan apapun terjadi pada satu murid pun. Su Fang dengan tegas menyetujuinya. Mengenai detail misinya, setelah upacara penganugerahan selesai, aku akan mengaturnya untukmu. Baiklah, kita masih harus menerima utusan itu. Jin Changkong memimpin para petinggi menjauh dari Ritus Dao. Setelah berkultivasi selama beberapa hari lagi, sebuah rune muncul. Itu berasal dari Huang Lin Yao. Adik Magang Junior, saat ini ada banyak murid di Sekte yang ingin bergabung denganmu. Mereka semua dapat melihat bahwa pencapaian masa depanmu tidak terbatas, dan mereka berharap untuk mengikutimu dan bergabung dengan faksimu. Huang Lin Yao dengan lugas berkata, kamu harus memikirkan baik-baik masalah faksi. Aku sudah menemukan beberapa murid alam bencana untukmu. Ini akan menjadi upacara penobatanmu segera. Jika kamu tidak memiliki murid di sisimu, utusan itu akan mengabaikanmu. Kakak-kakak Magang, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Su Fang hanya memasang penampilan yang sangat patuh. Aku akan meminta Hai Cheng membawa mereka ke Ritus Suanyu Dao-mu. Ada juga satu hal lagi. Aku khawatir fraksi putra mahkota akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu begitu kamu meninggalkan Sekte. Itu sebabnya aku akan meminta Hai Cheng menemanimu. Kamu di masa depan dan melindungimu secara rahasia. Aku tidak ingin Pangeran Sui membunuhmu begitu saja. Kekuatanmu secara keseluruhan mungkin melampaui Hai Cheng, tetapi kamu kurang dalam bidang lain. Tidak masalah. Kakak seperguruan Lan sangat kuat. Dia sangat membantuku di alam hutan. Kamu bisa diam-diam menemukan beberapa murid luar biasa dan meminta mereka menghubungimu secara diam-diam. Lambat laun, kamu akan bisa menunjukkan kekuatan vaksimu di Sekte tersebut. Jika kamu punya kebutuhan atau masalah, katakan saja pada Hai Cheng. Aku akan melakukan yang terbaik untuk itu. Tolong kamu. Suara Huang Lingyao masih lantang dan mendominasi. Dia menyingkirkan jimat rune itu. Kurang dari dua jam kemudian, terdengar suara angin bertiup di luar. Ada total delapan aura Kalamiti Realem, dan Su Fang langsung mengenali aura Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng mengaktifkan pembatasan dan membawa tujuh murid Inti Kalamiti Realem ke Aola Utama. Melalui perkenalan Lan Hai Cheng, orang-orang ini pernah berkultivasi di gua surga yang berbeda. Begitu mereka mencapai alam yang jiwa, mereka akan sampai pada Inti Ritus Dao di bawah bimbingan master yang berbeda. Inti Ritus Dao tidak dibagi menjadi tujuh gua surga. Namun sebenarnya, para murid yang berkultivasi di tujuh gua surga masih diam-diam dikendalikan oleh tujuh gua surga. Kami beruntung bisa mengikuti murid magang senior saudara Fang. Di masa depan, kami akan mengikuti murid senior saudara Fang dan mendirikan vaksi besar keempat sekte tersebut. Lagipula, kakak seperguruan senior mendapat perlindungan dari tetua agung Yue. Begitu vaksi kita terbentuk, maka vaksi ini tidak akan lebih buruk daripada fraksi Putra Mahkota atau fraksi Stone Sein. Setelah perkenalan Lan Hai Cheng, tujuh ahli alam bencana semuanya berdiri dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Su Fang. Meskipun Su Fang tampak bahagia dan menyambut mereka untuk mengikutinya, dia tahu bahwa ketujuh orang ini pastilah orang-orang Huang Lingyao yang diam-diam mengirim mereka ke sini. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka membantunya mendirikan vaksi, mereka sebenarnya mendirikan vaksi miliknya. Basis budidaya tujuh orang ini berkisar dari alam bencana pertama hingga kelima. Mereka adalah petarung yang cukup baik. Jika saya tidak menggunakan harta magis saya, saya tidak akan menjadi tandingan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan saya. Itu bukan sebuah buruk jika menjadikan orang-orang ini sebagai kedok. Su Fang menganalisis dalam hati. Dia mengalihkan pandangannya ke tujuh orang. Mereka semua lebih kuat darinya. Dan mereka bahkan adalah murid inti dari gerbang penyegel abadi. Satu-satunya hal yang membuat Su Fang khawatir adalah kesetiaan ke tujuh orang ini palsu. Itu jelas merupakan bidak catur yang dikirim oleh Huang Lingyao untuk memantau setiap gerakannya. Tujuan mereka seharusnya tidak sesederhana itu. Aku sudah memikirkannya. Faksiku akan disebut fraksi penyeberangan surga. Kalian bertuju akan menjadi anggota senior. Aku akan memberimu misi sekarang. Ambil sumber daya ini dan pergi ke sekte untuk merekrut orang. Itu yang terbaik jika mereka adalah murid yang Sol atau Kalamiti Realem. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Bahkan murid inti Kalamiti Realem seperti Anda memiliki banyak harta di sini. Su Fang duduk di atas. Tampak perkasa. Dia mengeluarkan tujuh tas kosong dan meletakkannya di tangan ketujuh orang itu. Dia juga mengeluarkan tujuh pil rekreasi perebutan kehidupan alam bencana. Wow, pil penciptaan yang merebut kehidupan. Ketujuh dari mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultifator yang baru saja melangkah ke alam yang jiwa akan memiliki pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan yang diimpikan oleh para kultifator alam bencana. Saya akan memberi Anda tujuh-sepuluh pil terlebih dahulu. Jika Anda bekerja keras untuk saya di masa depan, Anda tidak akan kekurangan sumber daya dan manfaat. Saya tidak kuat, dan basis kultifasi saya tidak tinggi, tetapi saya punya banyak sumber daya. Dia mengeluarkan total tujuh puluh pil penciptaan kehidupan dan memberikannya kepada mereka. Semua orang terkejut untuk dapat memperoleh manfaat dari Su Fang, bahkan jika mereka mematahkan kepala, mereka tidak akan pernah membayangkan pemandangan seperti itu. Dari ketujuh orang ini, Tan Ki adalah yang terkuat. Dia berada di alam bencana kelima, dan basis budidayanya bahkan lebih tinggi daripada Lan Hai Cheng. Dia bahkan mungkin bagian dari eselon atas dari fraksi Giyokwangi. Su Fang mengamati salah satu pria parubaya. Basis budidaya pria itu adalah yang tertinggi. Dia sepertinya tidak mengudara, tapi kekuatannya sangat tersembunyi. Dia diam-diam melepaskan surat wasiatnya. Kakak-kakak Magang, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Kakak-kakak Magang ingin aku membantumu mendirikan fraksi Sky Soar di masa depan. Aku juga akan pergi bersamamu untuk berkultivasi dan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Lan Hai Cheng memecah keheningannya dan mengeluarkan surat wasiatnya. Tan Ki dan ketujuh orang itu adalah anggota fraksi Giyokwangi, kan? Su Fang langsung ke pokok permasalahan. Bagaimana Anda tahu? Yang terakhir tidak mengerti. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Tan Ki dan yang lainnya tampaknya tidak dekat dengan fraksi Giyokwangi di permukaan. Mereka adalah elit yang diatur oleh Huang Lingyao agar mereka ditempatkan di ruang pelatihan berbeda di sekte tersebut. Saya tidak ingin mempersulit kakak Magang Senior. Saya sudah sangat jelas tentang masalah ini. Saya juga tahu apa yang direncanakan Huang Lingyao, jadi saya akan mengikuti arus dan melakukan apa yang dia katakan. Kita akan membicarakan hal ini setelah upacara. Pertama-tama aku akan membantu fraksi Sky Soar merekrut orang. Lan Hai Cheng dan mereka bertujuh segera pergi. Su Fang memperhatikan mereka pergi. Segalanya jelas di hatinya. Pada hari ini, penghalang luar dari sekte penyegel abadi hampir menghilang. Langit biru tidak terbatas. Hanya angin sepoi-sepoi yang meniupkan awan roh melintasi aula pelatihan. Di aula pelatihan luar, sebuah altar besar dibangun di puncak pencarian abadi. Seluruh altar berbentuk persegi. Ratusan ribu murid sekte penyegel abadi dan puluhan ribu perwakilan dari delapan pasukan Jalan Benar berkumpul di sekitar alun-alun. Ada empat benua terbesar di alam Zuotian. Ada banyak sekte. Jalan Benar, Jalan Jahat, Jalan Setan, dan Jalan Setan semuanya memiliki kekuatan yang kuat di negeri ini. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap pasukan hanya mengirimkan 20 hingga 30 orang. Semuanya berada di alam bencana. Tak satupun dari mereka berada di alam jiwa yang beberapa dari mereka sangat kuat, bahkan melampaui alam bencana. Para murid gua surga bulan beku bertugas menerima semua orang. Pagi-pagi sekali, mereka menyajikan berbagai buah roh, nektar, dan pil esensi murni. Ketika hampir tengah hari, eselon atas dari sekte penyegel abadi semuanya tiba di tengah. Jin Changkong memimpin Aula Utama. Ketika penggarap Agung Yuezhen muncul dan secara resmi mengumumkan penatua Agung, hal itu menarik perhatian berbagai kekuatan. Su Fang sedang menunggu di belakang. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk membiarkan dia mendengar diskusi pribadi dari banyak kekuatan. Orang yang paling banyak berbicara bukanlah kultifator Agung Yuezhen. Sebaliknya, itu adalah kultifator Agung Yuezhen yang telah dipenjara selama ribuan tahun dan keluar hidup-hidup dari sekte penyegel abadi. Dia pasti tahu rahasia sekte penyegel abadi. Kekuatan-kekuatan ini menyimpulkan bahwa penggarap Agung Yuezhen mengetahui banyak rahasia dari sekte penyegel abadi. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa dialah yang paling memahami sekte penyegel abadi di alam Zuotian. 467. Kultifator Agung Yuezhen datang ke puncak altar. Setelah perkenalan besar Jin Zhangkong, utusan dari delapan kekuatan berdiri dan memberi selamat kepadanya. Orang-orang ini sebenarnya ada di sini untuk gerbang siansa, yang berarti mereka ada di sini untuk penggarap Agung Yuezhen. Sufang dapat dengan jelas melihat ekspresi dan tatapan para ahli dari berbagai faksi. Benar saja, saat dia memperluas kekuatan tahap kesempurnaannya lebih jauh, dia bisa mendengar bisikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tetua kuno yang keluar hidup-hidup dari gerbang siansa. Kami datang untuknya. Jika dia bisa keluar dari gerbang siansa, dia pasti mengetahui rahasia gerbang siansa. Untungnya, kekuatannya masih setingkat penatua biasa. Jika kita bisa menangkapnya dan mendapatkan rahasia gerbang siansa, sekte kita akan bisa mendapatkan gerbang siansa. Jangan terlalu keras. Tidak baik jika sekte penyegel abadi mendengar kita. Para ahli dari berbagai kekuatan memang datang untuk sekte siansa dan guru agung Yuezhen. Kekuatan-kekuatan ini berasal dari benua langit merah. Ada sekte bintang ziwei, sekte suci mantra sejati, gunung soliter surgawi, gunung suci beladiri suci, sekte pedang patah, sekte semua orang suci di gunung hijau, dan bahkan sekte abadi kembar. Ada juga kekuatan dari pavilion suanfe, sekte awan biru, gua orang suci salju, dan sebagainya. Sufang sengaja mencari pavilion suanfe, tapi sayangnya, dia tidak melihat wajah yang dikenalnya. Dia mengira Xiao Meyer akan datang juga, tapi bagaimana bisa? Kita harus tahu bahwa semua utusan berada di alam bencana. Pulau Langit Bintang Laut juga telah mengirimkan banyak pasukan. Ada sekolah carefre yang kuat, jalur sejuta harta karun yang Sufang kenal, dan seratus sekte pengobatan yang berspesialisasi dalam alkimia. Ada juga banyak kekuatan lainnya. Hanya benua raja iblis yang hilang. Itu adalah dunia iblis dan iblis. Misalnya, sekte seratus iblis, sekte pemujaan iblis, dan sekte iblis bumi adalah sekte-sekte yang membuat jalan lurus sakit kepala. Namun, benua raja iblis juga memiliki vaksi dao benar. Hari ini, beberapa dari mereka telah tiba. Dari kelihatannya, untuk bisa bertahan di benua raja iblis, vaksi dao benar ini harus memiliki dasar yang mengejutkan. Selain empat benua, ada juga banyak vaksi pulau yang berbasis di kedalaman perairan. Vaksi-vaksi ini sebanding dengan vaksi kelas dua di benua. Tidak ada utusan sekte dewa tertinggi di Sufang. Tampaknya di mata jalan benar, sekte dewa tertinggi sudah menjadi sekte jahat. Promosi guru agung Yuezhen menjadi tetua pertama memakan waktu setengah hari. Hari sudah sore sebelum giliran Sufang. Jin Changkong memperkenalkannya pada platform tinggi. Setelah upacara selesai, Sufang berbicara di depan semua orang. Isi dari upacara tersebut berkisar pada tiga kata, sekolah penyegel abadi. Satu kalimat tentang diasuh oleh sekte, dan kalimat lainnya tentang berterima kasih kepada sekte karena telah mengasuhnya. Hanya dalam dua jam, upacara penganugerahan selesai. Di sekte penyegel surgawi di malam hari, para murid surga dua bulan beku masih bertugas menerima berbagai utusan. Dojo bulan hitam. Tan Ki dan enam ahli membawa selusin murid yang jiwa dan bencana untuk mengunjungi Sufang. Beberapa dari mereka melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Kekuatan selusin orang yang mereka hentikan tidaklah buruk. Jika ini terus berlanjut, jumlah anggota skycrossing party hanya akan bertambah. Ada juga utusan dari pasukan lain yang datang mengunjungi Sufang. Dengan Tan Ki dan tokoh lain mengikuti mereka, itu juga menunjukkan status Sufang sebagai murid yang mulia dao. Beberapa hari kemudian, upacara penganugerahan berakhir. Di dalam Black Moon Dojo, ada puluhan anggota skycrossing party yang tinggal di istana terdekat. Sufang memanggil orang terkuat, Tan Ki, di depannya. Tan Ki, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Orang-orang ini mempersulitku ketika aku pertama kali memasuki Dojo. Bawalah beberapa orang bersamamu dan ambil kembali token mereka. Usir mereka keluar dari sekte. Salah satunya disebut Luhan. Bawakan aku pil yuan murni. Ya, Tan Ki segera terbang keluar aola. Sufang merasakan bahwa Tan Ki membawa beberapa orang bersamanya dan meninggalkan Dojo bulan hitam. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan murid yang mulia Do kepada seluruh sekte. Saya tidak bisa menahannya begitu saja. Adapun para murid yang pernah menyinggung perasaan saya, bahkan jika mereka kurang beruntung, mereka tidak berakhir dengan kultivasi mereka yang lumpuh. Sudah sangat beruntung bahwa mereka dapat meninggalkan sekolah penyegel abadi dengan selamat. Sufang tersenyum tipis. Dia mengubah formasi penyegelan, mengisolasi aola utama dari istana lainnya. Dia tidak bisa membiarkan anggota tersebut memiliki kesempatan untuk mematah-matai aola utama. Pesta Penyeberangan Langit Di wilayah murid yang mulia Dao lainnya. Putra Mahkota, Sue Leng, dan sekelompok ahli melapor kepada Pangeran Sue. Pangeran Sue sangat bingung. Dengan pengaruh dan kemampuan Fang Yue, dia seharusnya tidak bisa mendirikan skycrossing party secepat itu. Sepertinya seseorang diam-diam membantunya. Sue Leng sangat terkejut. Mungkinkah Penatua Yue? Kudengar Penatua Yue membersihkan tubuh Fang Yue di gerbang Sian Sa. Itu sebabnya dia mampu melawan leluhur. Itu sangat tidak mungkin. Baru-baru ini, Penatua Yue telah mendiskusikan hal-hal penting dengan Dewan Penatua. Terlebih lagi, dia belum menghubungi Fang Yue secara pribadi. Tidak mungkin bagi Penatua Yue untuk secara terbuka mendukung sebuah partai. Tapi kita tidak bisa mengesampingkannya. Kemungkinan itu, hubunganku dengan Penatua Yue semakin dekat. Mungkin aku bisa mengikatnya. Leluhur, kudengar Penatua Yue mengendalikan rahasia gerbang Sian Sa. Jika dia bisa melindungimu, bukankah kamu bisa mendapatkan gerbang Sian Sa untuk sekte tersebut? Pada saat itu, posisi pemimpin pasti akan menjadi milikmu. Penatua Yue adalah Penatua Agung. Dia tidak akan mudah memercayai siapapun. Fang Yue secara tidak sengaja memasuki gerbang Sian Sa. Biasanya, dia tidak akan memercayai atau peduli pada Su Fang. Begitu pula bagiku, aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berpikir cara untuk membuatnya mendukungku. Leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan bergerak apapun. Mari kita amati gerakan Fang Yue dulu. Sky Crossing Party tidak akan bisa berkembang dalam waktu singkat dan menjadi ancaman bagi kita. Pangeran Sue tampak sangat percaya diri dan punya rencana. Pada hari ini, tempat pelatihan Suanyu, Jin Changkong, Yan Cai Feng, dan petinggi lainnya tiba di tempat latihan. Di dalam aula utama, Jin Changkong dan Su Fang duduk berhadapan. Hanya Master Sekte, penguasa, sesepuh, dan murid yang mulia Dao yang berhak duduk di sini. Dia bertanya, upacaranya sudah selesai. Apakah kamu siap? Murid sudah siap. Saya dapat menjalankan misi kapan saja. Su Fang tahu bahwa para petinggi datang untuk misi tersebut. Misi ini awalnya pergi ke Benua Raja Iblis untuk mendapatkan pengalaman. Namun, sebagian besar orang di sana adalah iblis. Meskipun ada juga faksi yang benar, ada terlalu banyak faktor yang tidak aman. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk pergi ke Benua Raja Iblis, Benua Angin Salju untuk mendapatkan pengalaman. Ada banyak tempat berbahaya di Benua Angin Salju, dan ada lebih dari sepuluh negeri asing. Jin Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, tempat berbahaya terbesar disebut Hutan Salju Terlarang. Tempat itu mirip dengan wilayah Labu Surgawi, dan terdapat banyak harta karun di sana. Kali ini, kamu akan membawa lebih dari 100 murid ke Hutan Salju Terlarang untuk mendapatkan pengalaman. Batas waktunya adalah 3 hingga 5 tahun. Benua Angin Salju. Dia sedikit terkejut, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Paviliun Suanfe berada di Benua Angin Salju. Selama pelatihan ini, saya bisa pergi ke Paviliun Suanfe untuk menemui Mayer. Apakah kamu punya pertanyaan? Melihat Sufang terdiam, Jin Changkong bertanya lagi. Sufang segera mengangguk. Murid tidak punya pertanyaan. Hanya saja saya belum pernah ke Benua Angin Salju sebelumnya. Saya pernah mendengar bahwa sebagian besar Benua tertutup Salju sepanjang tahun. Bahkan ada beberapa tempat yang Salju turun sepanjang tahun. Titik. Ada juga banyak sekte kuat di sana. Ada banyak sekte kuat di Benua Angin Salju. Paviliun Suanfe dan sekte Awan Biru adalah yang terkuat. Kali ini, aku akan memberimu misi lain. Kamu harus mewakili sektemu dan mengamati kedua sekte itu. Di sisi lain kata-kata, ini adalah pertukaran. Sebenarnya, saya ingin Anda membawa murid-murid Anda untuk melihat kemegahan kedua sekte itu. Ada beberapa sejarah yang perlu Anda ketahui. Paviliun Suanfe telah didirikan selama hampir 100 ribu tahun, sedangkan sekte penyegel abadi kami baru ada kurang dari 20 ribu tahun. Fondasi dan sejarah kami tidak dapat dibandingkan dengan Suanfe Paviliun. Mengamatinya pasti akan bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Sedangkan sekte Awan Biru, mereka bahkan lebih luar biasa. Mereka telah berdiri selama lebih dari 100 ribu tahun. Di benua Cakrawala Merah kita, hanya sekte Bintang Siwei yang bisa menandingi mereka. Fondasi sekte Awan Biru terlalu mengejutkan. Dalam lebih dari 100 ribu tahun, berapa banyak senidawis dan esensi kultivasi yang tertinggal. Meskipun sekte saya dikenal sebagai kekuatan kelas satu di dunia Zuotian, secara keseluruhan, masih ada kesenjangan tertentu antara kami dan sekte Awan Biru. Alasan lain untuk pergi ke benua Angin Salju untuk berlatih adalah agar Anda membawa murid-murid Anda untuk berinteraksi dengan kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, Anda adalah murid yang baru dipromosikan dan perwakilan dari sekte Anda. Jika Anda pergi ke benua Angin Salju dan jangan pergi ke dua sekte itu, itu tidak benar. Jin Changkong berbicara tanpa lelah. Kemudian murid akan pergi ke benua Angin Salju untuk memunjungi kedua sekte tersebut sebelum pergi ke hutan salju terlarang untuk berlatih. Su Fang sudah mendengar tujuan pelatihan ini. Kamu juga harus pergi ke benua yang lebih luas untuk memperluas wawasanmu. Aku akan memberimu waktu tiga hari untuk bersiap. Tiga hari kemudian, kita akan berkumpul di surga yang menyentuh surgawi. Setelah berbicara sebentar, mereka pergi. Meyer, Su Fang jarang berharap bisa bertemu orang seperti ini. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Sebelum meninggalkan ritus Dawis Suanyu, dia mengumpulkan Tan Ki dan yang lainnya dan menyuruh mereka untuk terus merekrut murid untuk bergabung dengan sekte penyeberangan surga. Jika ada yang berani menyinggung sekte penyeberangan surga, mereka harus mengingatnya sekarang dan menunggu dia kembali. Dia juga diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada Huang Lingyao dan Lan Haicheng. Kali ini, dia membawa murid-muridnya keluar untuk berlatih, jadi Huang Lingyao tidak memaksa Lan Haicheng untuk ikut. Surga yang menyentuh langit. Aula utama Frozen Moon Broto. Semuanya, berhentilah bicara tentang murid magang senior Saudara Fang. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak setinggi kita, dia mampu bertarung imbang dengan Pangeran Sui. Itulah kekuatannya. Sekarang dia adalah murid penguasa, jika kamu tidak memperlakukannya dengan sopan, kamu mungkin akan dihukum. Lebih dari seratus murid sedang menunggu di luar Aula Utama. Mereka semua diam-diam berdiskusi. Baru setelah Jin Changkong, Yan Chai Feng, dan petinggi lainnya membawa Su Fang keluar dari Aula Utama, semua orang menjadi tenang. Ada banyak wajah yang familiar. Su Fang melihat sekeliling. Ada terlalu banyak wajah yang familiar di antara ratusan orang itu. Dunia ini terlalu kecil, dan ritual yang sama bahkan lebih kecil lagi. Wajah-wajah yang familiar termasuk Tian Huan Yun, Lin Yin Yin, Liu Wei, Zheng Dao Xin, Huang Ling Yun, Hua Tianyuan, Wang Meng, Yiguran, dan bahkan Fu Tian Shen. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, mereka bukanlah wajah-wajah yang asing. Orang-orang ini baru bertemu Su Fang selama beberapa dekade. Dulu, mereka jauh lebih kuat dari Su Fang, tetapi sekarang, mereka hanya bisa mengagumi Su Fang. Jin Changkong dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mendengarkan perintah Su Fang. Dia secara khusus mengingatkan mereka bahwa Su Fang adalah murid penguasa dan memiliki kekuatan untuk membunuh murid manapun. Akhirnya, Su Fang memberi perintah dan pergi ke depan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para petinggi. Dia memimpin sekitar 100 murid keluar dari sekte penyegel surgawi. Tiga bulan kemudian, di atas wilayah perairan yang luas, lebih dari 100 sosok menginjak pedang terbang dan terbang di udara. Kami baru saja melewati reruntuhan sekte roh. Saya perkirakan kita masih punya waktu setengah bulan sebelum kita mencapai benua angin salju. Di depan, Su Fang tidak menginjak pedang terbang. Dia langsung terbang di udara. Tidak diketahui seberapa besar energinya, tapi dia masih bisa terbang di wilayah perairan hanya dengan tubuh fisiknya. Ratusan orang di belakangnya dibagi menjadi tiga formasi persegi besar. Setiap formasi persegi memiliki murid yang sol realem yang bertugas melindungi murid panjang umur. Meski jumlah murid panjang umur sangat sedikit, mereka tidak bisa mengendur. Setelah mengambil peta untuk dibandingkan, mereka melanjutkan penerbangan dan langsung melihat banyak pulau yang tersebar. Su Fang memberi perintah, dan semua murid dengan bersemangat terbang menuju pulau. Melihat pulau-pulau di kawasan perairan ibarat melihat hujan setelah kemarau panjang. Ketika semua orang mendarat, Su Fang segera membuang sejumlah besar tanda penyegel. Sebuah formasi langsung menyelimuti para murid. Kemudian, dia memberi perintah kepada lusinan murid yang sol realem, semua murid yang sol realem bertanggung jawab untuk berpatroli di pulau itu. Juga, pergilah ke pulau lain dan lihat apakah kamu dapat menemukan buah roh. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, semua orang menjawab dan terbang mengelilingi pulau berdua atau bertiga. Sisanya, berkultivasi di tempat. Jangan meninggalkan pulau begitu saja. Istirahatlah selama dua hari sebelum keluar. Setelah memberi perintah kepada murid lainnya, Su Fang pergi ke kedalaman pulau. Dia melayang di atas hutan dan merasakan pergerakan di wilayah perairan. 468 Dengan tubuh dagingnya yang sempurna, tidak ada nafas atau detak jantung para murid yang bisa lolos dari telinga Su Fang. Suara mendesing Su Fang melelekan sejumlah besar luka di tubuhnya dan menanam dua potong buah abadi ke dalam lukanya. Jejak darah dari tubuh sejati terate hitam terlihat di lukanya. Bahkan jika Su Fang tidak dengan sengaja menggunakan tubuh fisiknya, jejak darah dari tubuh sejati terate hitam akan menyembuhkan lukanya dengan cepat. Suara mendesing Su Fang melepaskan yang naschen sol miliknya dan mendatangi Bai Ling. Sebenarnya, saudari Bai, kamu bisa keluar dan berkultivasi bersamaku. Tidak ada yang tahu siapa aku sekarang. Benar-benar, Bai Ling kaget. Jika aku bilang kamu bisa, maka kamu bisa. Aku khawatir keluarga Zhao akan mengenali kita, jadi aku membiarkanmu berkultivasi di ruang Suan Huang. Karena aku telah menekan keluarga Zhao, apa yang kamu takutkan? Dengan itu, Suan Guang menyapu Bai Ling keluar dari ruang Suan Huang. Bai Ling dengan lembut melebarkan sayapnya yang seputih salju, dan kalung surgawi di lehernya terlihat samar-samar. Sangat nyaman, perairan yang luas, dunia tanpa batas. Saya pikir saya harus tinggal di Provinsi Tianmen selama sisa hidup saya dan menjadi tunggangan seseorang. Sekarang, saya sangat kuat, terutama kecepatan saya. Saya telah meninggalkan manusia yang pembudidaya jiwa yang baru lahir jauh tertinggal. Bai Ling dengan gembira berputar-putar. Setelah beberapa saat, dia datang ke sisi Suh Huang untuk berkultivasi. Dia tidak berubah menjadi bentuk manusianya. Jika dia melakukannya, identitas Big Goblin akan terungkap. Ledakan Hari berikutnya Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari luar pulau. Apa yang telah terjadi? Sepertinya itu adalah Shifter Aura. Sungguh Shifter Aura yang mengejutkan. Banyak murid terbang keluar dari barisan. Mereka menginjak pedang terbang mereka dan mencapai langit di atas pulau. Mereka melihat ke depan dan melihat aura ungu merah menyala di perairan beberapa mil jauhnya. Tampaknya itu adalah sebuah pulau kecil. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa murid yang sol terbang dan berteriak di langit. Saudara senior Fang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Beberapa saudara senior telah bertemu dengan iblis air di pulau kecil di depan. Setan air itu sangat kuat dan setidaknya ada di alam jiwa yang tingkat tinggi. Kakak senior, tolong pergi dan bantu. Bukankah aku sudah bilang pada kalian semua untuk tidak bertindak terlalu jauh? Sosok ilusi, duduk di atas sepasang sayap seputih salju, keluar dari awan. Itu adalah Su Fang. Dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Salah satu murid yang sol buru-buru membungkuh. Kami, kami juga tidak tahu. Setan air itu sangat kuat. Mereka telah mengepung beberapa saudara bela diri senior, dan saya khawatir mereka tidak akan bisa membunuh jalan keluar mereka dalam waktu singkat. Jika lebih banyak air setan datang, mereka. Su Fang duduk di punggung bailing. Dalam diam, dia tiba-tiba berteriak dengan dingin. Orang-orang ini tidak menaati perintahku dan meninggalkan pulau tanpa izinku, menarik perhatian iblis air. Mereka yang menyebabkannya, karena kita berasal dari sekte yang sama, aku akan pergi dan melihat-lihat. Semua para murid akan pergi bersamaku. Saudara magang senior, monster air itu sangat kuat. Menurutku tidak pantas membiarkan saudara dan saudari magang junior lainnya pergi, kata seorang murid yang sol. Beberapa setan air itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Suara mendesing. Setelah itu, bailing melebarkan sayapnya dan membawa Su Fang membentuk busur indah di udara. Kapan dia menangkap burung bangau putih? Kenapa kamu tidak menonton pertunjukannya? Aku tidak akan pergi. Aku agak takut pada iblis air. Para murid ragu-ragu, tetapi kebanyakan dari mereka mengikuti pedang terbang mereka di bawah perlindungan murid yang sol. Murid-murid yang tersisa tidak berani meninggalkan pulau itu. Su Fang terbang keluar dari awan dan melihat ke bawah. Benar saja, dia melihat iblis air melepaskan aura iblis berwarna ungu. Ia setengah manusia dan setengah iblis, dan tubuhnya ditutupi karapas tebal. Itu menyemprotkan sejumlah besar air, dan kekuatannya mencapai puncak alam yang jiwa. Selanjutnya, air membentuk pusaran air yang mengelilingi lima murid yang sol. Karena kecepatan air terlalu cepat dan jumlahnya terlalu mengejutkan, kelima murid yang sol tidak dapat membunuh jalan keluar mereka. Ada juga aura iblis di atas mereka, jadi situasinya tidak bagus. Segera, banyak murid yang sol bergegas mendekat. Mereka datang ke sisi Su Fang. Saudara magang senior, mari kita bekerja sama. Su Fang berkata dengan tegas, kalian berlima tidak mematuhi perintahku dan meninggalkan pulau tanpa izinku. Tahukah kalian kesalahan kalian? Itu Fang Yue. Huff, tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi dia bahkan mengudara di depan semua orang. Jangan katakan lagi. Aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, dialah pemimpinnya kali ini. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia bisa melihat kita mati tanpa membantu. Dengan begitu banyak murid sebagai saksi, jika kita dibunuh oleh iblis air, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman sekte. Setelah lima murid yang terperangkap mendengar ini, mereka mengabaikannya dan tidak menjawab. Mereka mengendalikan harta sihir dan pedang terbang mereka. Zenith Heaven Swatky mereka mengalir dengan lancar, membentuk jaring pedang untuk menahan pengepungan aura iblis. Su Fang menoleh untuk melihat ke seratus murid. Menarik, dengarkan, tidak ada yang diizinkan menyerang kecuali mereka sendiri yang meminta bantuan, sepertinya mereka bisa menghadapi setan air itu. Saudara magang senior, tidak baik jika kita mengulur-ulur waktu. Beberapa murid yang sol keberatan. Aku akan mengatakannya lagi. Kalian harus menuruti perintahku. Jika ada di antara kalian yang merasa perkataanku tidak berbobot, maka berdirilah. Sesederhana saja. Begitu dia mengatakan itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sekitar satu jam kemudian, pulau di bawahnya hampir seluruhnya tertutup pusaran air. Kelima murid itu masih tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, gelembung ungu muncul di seberang air. Dengan suara mendesing, iblis air setengah manusia, setengah iblis lainnya menyerang. Suara mendesing. Iblis air memuntahkan sejumlah besar aura iblis yang menyatu dengan aliran air sungai. Dengan suara gemuruh, pusaran air itu tersebar. Dalam sekejap, air dan aura iblis menghancurkan jaring pedang dan menghanyutkan mereka berlima. Mereka melolong kesakitan di dalam air dan aura iblis. Banyak murid di langit terkejut. Mereka khawatir mereka berlima tidak akan mampu bertahan. Mereka memandang Sufang, yang sedang duduk di bango putih, sama sekali mengabaikannya. Tidak, kita harus menyelamatkan saudara-saudara magang senior kita. Seorang murid yang sol berjubah putih menyerang. Siapa lagi yang ikut denganku? Dia melihat ke seratus murid di belakangnya. Kamu tidak mendengarkan perintahku. Murid-murid itu tidak mengatakan apapun, tetapi Sufang berbalik dan dengan acuh-ta'acuh memeriksa murid berjubah putih itu. Murid berjubah putih itu dengan gagah berani berkata, Hef, kamu sengaja mencoba membunuh saudara-saudara magang junior kita. Saya akan kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini ke kelompok tetua. Jika kamu tidak menyelamatkan mereka, saya pasti akan melaporkan masalah ini ke sekte. Sufang masih acuh-ta'acuh. Sepertinya kamu tidak mengerti kata-kataku. Aku sudah bilang padamu untuk menunggu dengan patuh, tapi kamu hanya harus menonjol. Lalu aku akan menggunakan harga diriku sebagai murid yang mulia dao untuk menghukummu dan melumpuhkan jiwa yangmu. Orang itu tertawa di depan semua orang. Haha, kamu baru berada di tahap pertama alam yang jiwa, namun kamu telah menjadi murid yang mulia dao. Saudara-saudara magang senior kita di sini semua memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada kamu. Kemampuan apa yang kamu miliki, aku bahkan tidak menganggapmu sebagai murid yang mulia dao. Suara mendesing. Namun, saat dia selesai berbicara, bahkan sebelum dia bisa membuka matanya, hembusan angin kencang tiba-tiba melewatinya. Bang! Aura amat buruk yang tak terkendali keluar dari kepala dan tubuhnya. Dengan bunyi celepuk, murid berjubah putih itu berlutut dengan putus asa. Darah segera mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Yang jiwa, tersebar. Beberapa murid yang sol menarik nafas dingin ketika mereka melihat ini. Ketika mereka melihat Sufang lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Itu karena tidak satupun dari mereka yang pernah melihat serangan Sufang. Yang mengejutkan, jiwa yang baru lahir dari murid jiwa yang baru lahir langsung musnah dan hancur. Dia menjadi cacat. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Terlebih lagi, ini adalah kekuatan absolut. Itulah sebabnya murid berjubah putih itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sayang sekali, tidak mudah bagi sekte untuk membesarkanmu. Sebagai murid yang sol, kamu seharusnya memiliki visi sebagai murid yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tapi kamu tidak memiliki semua itu. Enyahlah. Sufang tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebelum murid berjubah putih itu bereaksi, awan api menyapu dia ke arah benua di bawah tatapan lebih dari seratus murid. Yang tersisa hanyalah medali identitasnya. Medali itu menghilang di depan Sufang. Dia berbalik dan diam-diam memandangi air di bawah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun seratus murid di belakangnya, siapa di antara mereka yang tidak terkejut. Mereka tidak berani bergerak, dan banyak di antara mereka yang gemetar. Zeng Daoxin. Sufang tiba-tiba berkata, kamu selalu berada di sisi Tuan Yan. Kamu pandai dalam manajemen. Kali ini, kamu akan menjadi pemimpin sementara. Aku hanya punya satu permintaan. Buat semua murid mendengarkan perintahku. Jika siapapun yang berani menolak, nasibnya akan sama dengan murid itu. Ya, murid pasti akan melakukannya dengan baik. Zeng Daoxin keluar dengan gemetar. Dia terkejut cukup lama. Sepertinya dia tidak menyangka Sufang tiba-tiba mempercayakan tugas sepenting itu kepadanya. Dia berbalik dan dengan tegas berkata kepada seratus murid, semuanya, apakah kalian mendengar keputusan Saudara Magang Senior? Kami akan mematuhi keputusan Saudara Magang Senior. Kami tidak akan melakukannya lagi. Semua murid membungkuk ketakutan. Saudara Magang Senior, kami salah. Kami salah. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Teriakan putus asa minta tolong datang dari air di bawah. Membelanjakan. Meninggalkan Bai Ling, Sufang berubah menjadi nyala api dan tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas pulau yang dipenuhi Ki Iblis. Dia menggunakan cakar ilahi naga langit untuk mengambil air berisi Ki Iblis. Suara mendesing. Tanda cakar itu secara paksa menghancurkan Ki Iblis dari lima murid, dan kemudian melemparkan mereka ke udara seperti lima bola meriam. Manusia, kamu mendekati kematian. Kedua Iblis air setengah manusia setengah Iblis itu tidak menyangka mangsanya akan menghilang begitu saja. Dalam kemarahannya, mereka memuntahkan api Iblis dan menyerang Sufang dari kedua sisi. Cakar ilahi naga langit. Dia meraih dengan kedua tangan. Suara mendesing. Ledakan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, kedua Iblis air itu dihancurkan menjadi pasta daging. Darah dan daging berserakan di mana-mana. Darah Iblis mewarnai air di sekitarnya menjadi merah. Dia langsung membunuh dua setan air. Zheng Daoxin dan yang lainnya ternganga. Zheng Daoxin, bawa mereka berlima ke sini. Sesosok melayang ke udara. Sayap bailing menahannya. Sufang dengan tenang memanggil. Saudara magang senior. Lima orang yang terluka parah berlutut di depan Sufang. Zheng Daoxin dan semua murid lainnya tahu bahwa mereka berlima akan mendapat masalah besar. Ekspresi Sufang acuh tak acuh. Aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Tim ini tidak bisa menerima orang sepertimu. Karena kamu tidak mendengarkan perintahku, segera nyala kembali ke sekte. Para petinggi akan mengambil alih masalah ini. Tidak, saudara magang senior, kami tahu kami salah, kami tahu kami salah. Mereka berlima berlutut dan bersujud kepada Sufang. Jika mereka kembali ke sekte sekarang, mereka pasti akan dihukum oleh sekte tersebut. Bahkan jika mereka tidak diusir dari sekte tersebut, mereka tidak akan dapat menikmati sumber daya sekte tersebut di masa depan. Sufang tiba-tiba mengangguk. Baiklah, kamu bisa bertanya pada murid lain di belakangmu. Jika mereka setuju, maka kamu boleh tinggal. Mereka berlima dengan cepat berbalik dan memohon ampun. Namun kali ini, tidak satupun dari ratusan orang tersebut mengucapkan sepatah katapun. Sepertinya semua orang setuju bahwa kamu telah melanggar keputusan dan harus dihukum. Sisanya, lanjutkan ke benua angin salju. Ya, ratusan murid tidak lagi memandang mereka berlima. Lima orang lainnya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu apakah harus kembali atau meneruskan perjalanan. Singkatnya, mereka sekarang tahu konsekuensi menyinggung Sufang. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Mereka berlima pantas mendapatkannya. Untungnya kita tidak mengatakan apapun sebelumnya. Lumayan kalau kita tidak dilumpuhkan oleh saudara magang senior. Setelah tim berkumpul, mereka berangkat lagi. Kali ini, tidak ada yang berani melanggar perintah Sufang begitu saja. 469. Sufang memilih murid dari murid Yang Sol yang pernah ke benua angin salju sebelumnya dan memberi tahu mereka segalanya tentang benua itu. Zheng Daoxin bekerja lebih keras daripada saat dia mengikuti Yan Chaifeng. Dia menyampaikan semuanya kata demi kata dan menangani semuanya dengan baik untuk Sufang. Beberapa murid yang memiliki konflik dengan Sufang merasa Sufang akan memanfaatkan kekuatannya saat ini untuk membalas dendam kepada mereka. Mereka selalu gelisah. Tetapi bahkan ketika mereka melihat benua angin salju, mereka tidak melihat Sufang menemukan masalah bagi mereka. Benua angin salju. Sangat dingin. Ini benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Salju terus turun. Hal pertama yang dirasakan para murid ketika mereka melangkah ke benua itu adalah rasa dingin. Entah itu pegunungan, hutan, atau dataran tinggi, semuanya tertutup salju tebal. Beberapa tempat telah membentuk gletser yang spektakuler. Saudara magang senior telah memerintahkan semua orang untuk beristirahat di sini selama tiga hari. Sebuah formasi menyelimuti lembah bersalju. Zheng Daoxin membawa murid-murid umur panjang, abadi, dan tidak dapat dihancurkan ke dalam formasi. Para murid yang soal masih bertugas berpatroli di luar. Setelah Zheng Daoxin membuat pengaturan dan berpatroli, dia pergi ke belakang formasi dan menunggu Sufang memberikan perintah baru. Melihatnya bekerja sangat keras, Sufang pun mengeluarkan tas kosong. Junior magang saudara Zheng, ini adalah pil impotensi. Simpanlah dengan baik. Terima kasih, saudara magang senior. Pil impotensi adalah barang bagus sekarang. Bahkan lebih baik daripada pil esensi murni. Setelah menerima pil tersebut, Zheng Daoxin bertanya, apakah kita akan segera pergi ke pavilion Suanfei atau sekte awan biru? Pavilion Suanfei. Pergi dan besiaplah. Dari sini ke pavilion Suanfei, kita harus melewati semua kota dan faksi. Lalu biarkan setiap murid mengingatnya. Setelah membuat pengaturan, Sufang terus berkultivasi. Dia mengambil setiap kesempatan untuk menggunakan kekuatan intinya untuk mengisi tiga meridian yang yang kosong dengan energi. Tiga hari kemudian, di bawah kepemimpinannya, para murid secara resmi memasuki benua angin salju. Saat mereka melewati daratan es dan salju, kepingan salju tiba-tiba menghilang. Arus dingin juga menghilang. Di depan mereka ada dunia hijau tanpa batas. Ternyata benua angin salju juga memiliki tempat yang sepanjang tahun mengalami musim semi. Lebih dalam, cepat masuki wilayah sekte abadi musim semi abadi. Sufang, yang terbang di puncak, menggunakan yang Naschen Sol miliknya untuk membandingkan dengan peta. Tiba-tiba, dia melihat kekejauhan dengan rasa ingin tahu yang besar. Rumor mengatakan bahwa gerbang abadi musim semi abadi mengembangkan teknik budidaya umur panjang yang memungkinkan murid Daimel secara umum hidup hingga 3.000 tahun. Saya ingin tahu apakah tubuh fisik atau teknik budidaya lain yang membuatnya begitu luar biasa. Mereka akan tiba di sekte kelas 1, dan para murid merasa gugup dan penuh antisipasi. Kakak senior. Tiba-tiba, dua ahli yang ying terbang dari depan. Salah satu dari mereka buru-buru melapor dengan ekspresi gelisah, ada sebuah kota kecil di depan. Sepertinya kota itu baru saja mengalami pembantaian. Tidak ada yang selamat di antara orang tua dan anak-anak. Sufang bertanya dengan tenang, itu dilakukan oleh sekte iblis. Kami tidak yakin. Kami tidak berani masuk terlalu jauh ke dalam kota. Kami hanya menyelidiki lingkungan sekitar. Saya khawatir ini adalah pekerjaan dari jalan iblis. Kedua murid itu tidak terlalu percaya diri. Kami adalah sekte abadi yang saleh. Mengapa kami harus takut dengan jalur iblis? Ayo kita lihat. Sufang dengan tegas melambaikan tangannya. Semua murid mempercepat dan menginjak pedang terbang mereka. Sikap mereka yang mengesankan dilepaskan di udara. Ini bukan sekolah abadi musim semi-abadi. Sedikit yang tahu. Beberapa kilometer jauhnya, di hutan pegunungan, beberapa pria berjubah hitam berlumuran darah bekerja sama untuk mengaktifkan kemampuan penginderaan mereka. Orang yang berada di tengah menunjukkan ekspresi terkejut. Saya pikir itu adalah sekte abadi musim semi-abadi. Mereka menemukan jejak kita begitu cepat, tapi sepertinya tidak mungkin. Lihatlah seratus orang kultifator itu. Tingkat kultifasi mereka tidak tinggi. Tidak ada satupun kultifator alam bencana. Biarkan aku melihat lebih dekat. Murid sekte mana yang berasal? Orang itu sekali lagi memfokuskan indranya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Menarik. Mereka bukan berasal dari benua angin salju. Mereka berasal dari benua cakrawala merah yang jauh, sekte penyegel abadi dari jalan benar. Kami belum pernah ke benua cakrawala merah, jadi kami tidak tahu banyak tentang sekte penyegel abadi. Kami hanya tahu bahwa itu adalah sekte besar di benua cakrawala merah. Sekte ini didirikan kurang dari 20 ribu tahun yang lalu. Itu bahkan tidak sebanding dengan sekte abadi musim semi-abadi. He he, aku punya ide. Bukankah kita masih kekurangan hati yang hidup? Saudaraku, maksudmu adalah setelah kita membunuh murid-murid sekte penyegel abadi ini dan mengambil hati mereka, kita bisa kembali dan mempersembahkannya kepada Master Altar. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekte abadi musim semi-abadi tidak lemah. Kita hanya bisa mencari target di pinggiran dan memburu hati. Bahkan jika para murid sekte penyegel abadi ini tidak beruntung, jika kita tidak menyelesaikan misinya, Tuan Altar akan mengambil hati kami. Kamu juga tahu bahwa kami tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Altar. Kalau begitu bunuh, lebih dari 20 pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka sedang menuju kota kecil. Kami akan segera menuju ke sana secara diam-diam. Begitu mereka memasuki kota kecil, kami akan menggunakan formasi untuk menjebak mereka. Lalu, kami akan menggunakan gas beracun untuk meracuni mereka sampai mati. Jangan sembarangan menggunakannya. Harta karun. Jika kita menghancurkan tubuh mereka, hati mereka juga akan hilang. Sekelompok pria berjubah hitam dengan cepat menghilang dari puncak gunung dan memasuki hutan luas di depan. Iblis Dao atau Sekte Jahat. Puluhan ribu meter jauhnya. Memimpin para murid, Su Fang kebetulan melihat aura manusia di depan mereka. Dia diam-diam melirik ke kiri dan ekspresinya menegang. Zheng Dao Xin tiba-tiba datang ke tengah-tengah para murid dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior telah memerintahkan semua orang untuk tenang. Kakak senior ingin mengatakan sesuatu. Semua murid memandang Su Fang serempak. Su Fang tidak berbalik. Dengan punggung menghadap kerumunan, dia menggunakan jiwa yang baru lahir yang tertinggi dan berkata, ada lebih dari 20 ahli kuat di dekat sini. Mereka adalah orang-orang yang membantai kota kecil dan ingin menyergap kita di kota kecil. Saya merasa bahwa kita harus terus masuk lebih jauh ke kota kecil dan kalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Kalian semua diam-diam mulai memadatkan rune formasi. Mereka akan menggunakan gas beracun untuk menyerang kita. Kemudian, kita harus menggunakan formasi rune untuk melindungi diri kita sendiri. Dia melanjutkan, selain murid-murid sekte panjang umur, murid-murid lain juga harus menyingkat rune kemampuan ilahi lainnya. Besiaplah untuk bergabung dan membentuk formasi kapan saja untuk menghadapi para ahli tersebut. Orang-orang ini sulit untuk dihadapi. Beberapa dari mereka adalah raksasa alam bencana. Kekuatan mereka tidak lemah. Mendengar ini, semua murid terbang perlahan. Masing-masing dari mereka merasa ragu, takut, dan gelisah. Pada akhirnya, mereka mengikuti perintah Sufang dan diam-diam mulai memadatkan rune. Setelah melewati pegunungan, ada sebuah kota kecil di belakang mereka. Seperti yang diharapkan, hal pertama yang mereka lihat adalah aura berdarah yang tertinggal di atas kota kecil. Sufang sudah mencium bau darah yang menyengat. Dia langsung memimpin murid-muridnya menuju kota kecil dan berkata dengan penuh minat, pedang yang berat tidak ada gunanya. Aku belum pernah menggunakan artefak tiada tarahnya sebelumnya. Hari ini, aku bisa menggunakannya pada para penggarap jahat ini. Sepertinya Sufang akan memulai pembantaian dan memamerkan kahliannya. Betapa kejamnya. Di atas kota kecil, aliran udara menyebar. Semua murid melayang ke atas dan melihat ke bawah. Ada mayat di mana-mana di kota kecil itu. Lalat berdengung tanpa henti. Di bawah pimpinan Sufang, kerumunan itu mendekat dan melihat bahwa orang-orang ini telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Mereka semua dibunuh dengan senjata tajam yang membuat lubang berdarah di hati mereka. Seolah-olah hati mereka telah dicungkil ketika mereka masih hidup. Beberapa murid perempuan melihat ini dan mulai muntah. Banyak murid laki-laki tidak tahan dengan pemandangan ini dan tidak berani melihat lagi. Hati pertama-tama memenjarakan orang-orang ini dan kemudian mengeluarkan isi hati mereka. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Sufang diam-diam mengerutkan kening dan tiba-tiba mengirimkan suaranya, besiaplah. Mereka akan menyerang. Gemerisik, gemerisik. Dalam waktu kurang dari setengah dupa. Tiba-tiba, formasi suan guang terbang keluar dari sekitar kota kecil. Di dalam suan guang ada aura hitam jahat yang beracun. Itu seperti awan gelap yang menutupi semua orang. Sufang berbalik dan menunjuk. Lepaskan jimat rune. Wuss! Semua murid terguncang oleh kekuatan auman Sufang yang menggelegar. Mereka melupakan segalanya dan membuang jimat rune mereka. Setelah jimat formasi rune muncul, mereka berdengung dan hancur. Formasi suan guang meledak dan dibawa kendali Sufang, itu berubah menjadi penghalang yang menutupi semua orang. Murid yang jiwa, tunggu di atas. Jika mereka menyerang formasi, bekerja sama untuk menyerang. Jika kamu tidak dapat membunuh mereka, kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Aku akan menemui orang-orang ini. Suara mendesing. Meninggalkan kerumunan yang kebingungan, Sufang sebenarnya duduk sendirian di punggung bailing. Dengan kepakan sayap bailing, mereka terbang keluar dari formasi. Saudara magang senior sangat kuat. Semuanya, jangan takut. Meskipun saudara magang senior hanya berada pada tahap pertama alam jiwa yang, kekuatannya jelas untuk dilihat semua orang. Selama kamu mengendalikan formasi dengan benar, tidak akan ada apa-apa. Bahaya. Mereka sepertinya telah terpengaruh oleh aura dan kepercayaan diri Sufang. Zheng Daoxin memimpin semua orang untuk mengeluarkan semua jenis jimat kemampuan ilahi, bersiap untuk melawan orang-orang biadab itu. Mereka sebenarnya sudah siap. Kami meremehkan sekte penyegel abadi. Penghalang racun telah menutupi kota kecil itu. Tetapi ketika kedua puluh ahli itu terbang untuk melihat, mereka melihat masih ada penghalang di tengahnya. Itu tidak bisa ditembus, dan racunnya tidak bisa menembusnya. Seorang pria parubaya keluar dan mengeluarkan pedang tajam dari punggungnya. Jadi bagaimana kalau ada formasi yang melindungi mereka? Ayo serang. Jangan bilang kita tidak bisa menembus penghalang. Mereka bahkan tidak punya satupun ahli kesengsaraan. Membunuh. Semua orang juga mengeluarkan pedang abadi mereka. Hai. Namun tak disangka, suara malas seorang pria terdengar dari belakang mereka. Hah. Hah. Semua orang berbalik kaget melihat seorang pemuda dari House of Immortal Sealing, mengendarai seekor bango putih, memandang dengan dingin ke arah mereka dari jarak sekitar 100 meter. Jiwa yang tingkat pertama. Dia benar-benar berada di level pertama yang sol. Itu bagus. Bahkan orang terlemah di sini pun tidak berada di level pertama yang sol. Bocah ini hanya membuang nyawanya. Para pria berjubah hitam menghela nafas lega. Mereka mengira itu adalah pukulan besar, tetapi ternyata itu hanyalah murid yang sol tingkat pertama biasa. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuh rakyat jelata ini? Aku tidak membunuh orang tanpa nama, tanya Su Fang dengan tenang. Pria berjubah hitam itu sangat arogan. Karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu bahwa kami adalah murid dari Sekte Roh Malam. Kamu tidak akan mati secara tidak adil di tangan kami. Apakah Sekte Roh Malam adalah jalan setan atau aliran sesat? Su Fang belum pernah mendengar tentang Sekte Roh Malam. Kami dari Sekte Dewa. Kamu, bunuh bocah ini, teriak pria parubaya itu dengan dingin. Dia menganggup ke salah satu ahli yang sol. Membelanjakan. Basis budidaya orang ini berada di tingkat ketujuh yang sol. Baginya, berurusan dengan kultifator yang sol tingkat pertama adalah hal yang mudah. Desir. Pakar yang telah menyerang berulang kali menggunakan gerakan aneh. Selanjutnya, pedang di tangannya meletus dengan pedang ki yang berubah menjadi goblin besar yang melesat ke arah Su Fang. Pedang Cakrawala Agung Ki. Saat dia berada sekitar 10 meter dari Su Fang. Saat itulah Su Fang menyerang. Dengan jentikan jarinya, pedang hati yang terkondensasi dari pedang Cakrawala Agung Ki menusup ke depan. Bang. Pedang lawan menghantam jantung pedang, namun terbelah dua oleh jantung pedang. Suat Har tidak membiarkan orang itu bereaksi. Tiba-tiba, seperti seekor ular kecil, ia melingkari pedang dan menembus dada orang itu. Dikombinasikan dengan gulungan ular naga, seranganmu bahkan lebih aneh lagi. Su Fang dengan acuh tak acuh memandang ahli di depannya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia gemetar dan pingsan. Ahaha. Para ahli sekter roh malam telah bersiap untuk menyerang formasi, tetapi ketika mereka melihat rekan mereka dibunuh oleh Su Fang dengan begitu mudah, ekspresi mereka berubah. Satu demi satu, para pria berjubah hitam kembali sadar. Jadi kamu bukan murid biasa. Aku adalah murid baru dari gerbang penyegel surgawi. Jika kau bertemu denganku hari ini, ini adalah sebuah kesialan bagimu. Su Fang membalik tangannya dan Ejeles muncul di tangannya. Ahaha. Murid gerbang penyegel surgawi di tingkat pertama jiwayang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kirimkan beberapa saudara lagi untuk membunuh orang ini. Jangan biarkan orang-orang dari gerbang abadi musim semi-abadi mengejarmu. 470. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria parubaya itu memberi perintah dan beberapa Yang Sol overload tingkat tinggi terbang melintasi langit dengan pedang di tangan mereka. Pancaran pedang kiterjalin satu sama lain seperti harimau lapar menerkam domba. Pedang berat tanpa tepi, bunuh. Several Yang Sol experts. Kekuatan mereka secara keseluruhan hampir sama dengan Su Fang. Biasanya, Su Fang seharusnya berada di tingkat ke-10 dari Yang Sol. Pedang tanpa tepi sepertinya tidak memiliki misteri apapun karena itu adalah harta karun roh. Itu tidak seperti harta dharma biasa dengan kemampuan dan batasan ilahi yang besar. Karena itu, mereka sepenuhnya mengabaikan pedang tak berujung milik Su Fang. Suara mendesing. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa. Su Fang tiba-tiba muncul di depan mereka. Kekuatan bocah ini tidak seburuk itu. Gunakan pedangmu untuk memotongnya. Keempat ahli Yang Sol terkejut. Mereka segera mengangkat pedang dan menebas Su Fang. Pedang tanpa tepi mengikuti lengan kiri Su Fang. Itu adalah pedang yang sangat berat sehingga terasa tak terkalahkan. Dentang. Tepuk. 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 Keempat ahli itu batuk darah setelah kehilangan pedangnya. Tepuk. 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 Cici. Kepala keempat pria itu langsung lepas dari lehernya. Su Fang mengangkat pedang tanpa tepi. Meski sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan apapun, dia sebenarnya menanggung beban pedang. Karena dia memiliki tubuh fisik lingkaran sempurna, dia dapat menggunakan kekuatan suci pedang. Terlalu lemah. Sekte roh malam apa? Kamu terlalu lemah. Kamu meremehkan sekte penyegel abadi milikku, tapi kenyataannya, kamu biasa saja di depanku. Orang ini sudah tahu siapa kita. Begitu ketua altar mengetahuinya, kita pasti akan mati. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia. Keluarkan racun dan formasi kalian. Pria parubaya itu meraung dengan marah. Para ahli berbaris dan mengaktifkan segel tangan. Tepuk, 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 tepuk. Formasi spiritual delapan asal. Tepuk tangan penguasa. Ketika gas beracun mengalir deras, Sufang tidak takut sama sekali. Tepuk, 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 tepuk. Dia bertepuk tangan. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk tangan. Tepuk malam. Satu malam tepuk. Delapan tepuk. Tepuk, 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 tepuk. Klik dari, klak-klap. Kel, tepuk tangan. Tepuk, tepuk, tepuk tangan. Tepuk, 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 tepuk. Dalam sekejap mata, para ahli terjebak dalam formasi. Dari luar, mustahil melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan formasi spiritual delapan asal, kamu masih bisa melarikan diri. Sekarang aku bisa yakin dan membunuhmu satu per satu. Sufang masuk ke dalam formasi. Tepuk, 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 tepuk. Dia bertepuk tangan. Tepuk, 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 tepuk. Beberapa ahli alam bencana melihat kualitas pedang tanpa tepi. Merasa tidak nyaman, mereka memerintahkan bawahan mereka untuk memanggil pedang abadi bermutu tinggi, sementara para ahli alam bencana menggunakan pedang terbang bermutu tinggi. Desir, desir. Lebih dari sepuluh orang bergegas bersama. Wuss. Menginjak tangga Dewa Surgawi, sepasang sayap awan api muncul di punggungnya. Kecepatannya secara tak terduga lebih cepat dari orang lain, dan dia tiba-tiba-tiba di depan selusin orang. Pedang tak berujungnya menebas seorang pria berpakaian hitam yang sol. Ah! Pria itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Pedang tanpa tepi hanya digunakan untuk menghancurkan harta sihir. Dengan satu tebasan, pedang terbang bermutu tinggi itu hancur berkeping-keping, sementara ahli jiwa yang berpakaian hitam di bawah tiba-tiba membenturkan kepalanya ke dalam pati daging dengan pedang tanpa tepinya. Serahkan hidupmu. Di kedua sisi, dua ahli yang ying realem berjubah hitam langsung menyerang. Tubuh Sufang melintas ke belakang, memegangi ejeles di depannya. Dentang-dentang. Kedua pedang tajam itu menghantam pedang tanpa tepi, namun tidak melukai pedang tanpa tepi sama sekali. Bahkan Sufang tidak terpengaruh sedikitpun. Sebaliknya, sayap awan api di punggung Sufang mengepak, dan dua api-awan api ilusi yang menyala-nyala ditembakkan. Ini adalah api abadi tingkat abadi, dan itu adalah kemampuan ilahi tingkat abadi yang diajarkan wanita misterius itu kepadanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua ahli itu tidak takut dengan api sejati. Mereka mengaktifkan pertahanan mereka dan mengayunkan pedang terbang mereka, menyerang dan bertahan, mencoba menghancurkan pedang ki yang seperti awan api. Namun, awan api langsung menerkam mereka, membakar pertahanan mereka dan langsung mengepum mereka. Sufang juga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tampaknya pada saat ini, dia ingin menguji kekuatan ahli yang sol tahap pertama. Menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Banyak ahli yang ying realem di belakang membentuk formasi bersama dan melambaikan formasi cahaya pedang. Serangan ini memiliki kekuatan ahli puncak jiwa yang, atau bahkan alam bencana tahap pertama. Sufang berbalik dan melihat formasi cahaya pedang. Tampaknya pada saat ini, dia akan ditelan oleh formasi cahaya pedang. Pedang berat tak berujung. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan pedang tak berujungnya seperti biasa, menghadapi beberapa ahli alam yang ying sendirian. Ledakan. Dia mengarahkan pedangnya. Itu bukan sebuah tikaman. Tampaknya lembut dan tidak mengandung banyak hal yang mematikan, tetapi titik ini mengandung kekuatan ilahi tertinggi dan kekuatan ilahi. Saat menyentuh formasi cahaya pedang, seluruh formasi langsung kehilangan cahayanya. Formasi pedang bergemuruh dan runtuh. Para ahli yang ying realem di belakang juga terguncang hingga terus-menerus mundur dan muntah darah. Kamu, kamu sebenarnya bisa melawan begitu banyak dari kita di tahap pertama alam yang sol. Salah satu ahli alam yang ying gemetar saat dia memegang pedangnya dan melihat Sufang mendekat. Tampaknya pada saat ini, semua orang percaya bahwa Sufang benar-benar murid Sofereindau. Bang! Di belakang mereka, aura bencana yang aneh menyerang dengan aneh. Auranya berubah menjadi telapak tangan merah raksasa yang ingin menghancurkan Sufang. Suara mendesing. Namun, kali ini, Sufang tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia tiba-tiba menghindar. Tanpa diduga, sebagian dari kekuatan telapak tangan menghantam ahli alam yang ying di belakang. Sufang tidak peduli dan berteriak, kalian keluar. Ini formasi saya. Kalian tidak bisa bersembunyi. Sangat kuat. Empat orang berpakaian hitam muncul. Masing-masing dari mereka berada di alam bencana. Itu benar. Sufang tiba-tiba menepuk kepalanya dan memandang mereka berempat. Kalian berempat berada di alam bencana. Basis kultivasi kalian berada di antara tahap pertama dan keempat. Kebetulan saya kekurangan budak alam bencana. Kalian cocok. Pria parubaya itu mengatupkan giginya karena marah. Kamu ingin kami menjadi budak di alam yang ying tahap pertama. Nak, kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu punya kekuatan. Hari ini, kami akan memberitahumu betapa besarnya langit dan bumi. Begitukah? Aku juga ingin melihat betapa kuatnya sekter roh malam. Sufang sekali lagi melambaikan tangan ejeles. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Ini adalah formasi gajah jiwa delapan asal miliknya. Bahkan sebagian besar pakar alam bencana tidak dapat memecahkannya. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam menekan keempat ahli ini. Desir-desir. Dari empat ahli alam bencana, pria parubaya memiliki basis budidaya tertinggi di alam bencana tahap keempat. Dia segera memimpin tiga ahli alam bencana lainnya untuk menyerang. Masing-masing berisi aura dan kekuatan malapetaka. Dia baru saja melawan Pangeran Sue belum lama ini. Siapa yang mengira bahwa dia akan melawan empat ahli alam bencana hari ini? Menggunakan tubuh fisiknya yang sempurna, serangan mereka tiba-tiba melambat lebih dari lima kali lipat. Selama waktu ini, Sue Fang mengaktifkan kekuatan intinya. Dia bahkan belum menggabungkannya dengan formasi gajah jiwa delapan asal. Menggunakan langkah penguasa ilahi, dia tiba-tiba melompat ke arah salah satu dari mereka. Dentang. Kecepatannya terlalu cepat. Selain itu, tubuh fisik Sue Fang yang sempurna memungkinkan dia untuk melihat kecepatan lawannya, kelemahan pedang kinya, dan lintasan pedang terbang bermutu tinggi miliknya. Poin lain. Ejeles menyerang pedang abadi. Dengan keras, pedang terbang itu terlempar dari tangan lawan. Sue Fang melambaikan tangannya, menghisap pedang terbang bermutu tinggi ke tangannya. Ini adalah harta karun. Itu sempurna untuk digunakan oleh para ahli alam yang ying dan alam bencana. Dentang. Dentang. Sayap awan apinya berkibar aneh, menyebabkan tubuh Sue Fang berubah menjadi awan api. Desir. Pedang terbang milik tiga ahli lainnya menghantam awan api. Pada akhirnya, Ejeles dengan paksa menangkap pedang terbang tersebut, menyebabkan ketiga ahli alam bencana mundur. Meskipun pedang terbang mereka tidak tersingkir, lengan mereka masih mati rasa karena shock. Mereka bertiga kaget dan berkeringat dingin. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Kamu benar-benar berada di alam yang ying. Seru yang lain. Sue Fang keluar dari awan api dan berubah kembali menjadi sayap awan api miliknya. Tentu saja aku berada di alam yang ying. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa menjadi murid penguasa dari sekte penyegel surgawi? Kalian berempat, lihatlah. Aku bahkan belum menggunakan A, formasi. Kekuatanku saja sudah cukup untuk menekan kalian berempat. Setelah aku mengaktifkan formasi, kalian tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika aku tidak melakukan apapun. Kami mengakui kekuatanmu, tapi kami sudah bergabung dengan sekte roh malam. Jika kami mengkhianatimu, hati kami akan dicungkil oleh ketua altar. Bunuh. Pria parubaya itu mengeraskan hatinya. Bersama dengan dua orang lainnya, serta ahli alam bencana yang telah kehilangan pedang terbangnya, mereka menyerang sekali lagi. Kali ini, aura mereka berada pada puncaknya. Tepuk-tepuk-tepuk. Ejeles menyerang lagi dan lagi, dengan kuat berbenturan dengan harta sihir dan kemampuan ilahi keempat ahli itu. Siapa? Siapa? Dua dari mereka membuang jimat, langsung melepaskan gas beracun dalam jumlah yang mengejutkan. Pada jarak sedekat itu, dan dengan fakta bahwa mereka semua adalah ahli alam bencana, Su Fang tidak dapat menandingi kecepatan jimat dan gas penghancur. Gas beracun menyelimuti Su Fang. Haha, aku tahu kamu sangat kuat, dan metodemu tidak terduga. Tidak peduli apa, kamu tidak cocok dengan gas beracun itu. Mereka sangat senang. Gas beracun itu seperti awan hitam yang membara, merusak pertahanan Su Fang lapis demi lapis dan membakar kulitnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gas beracun itu secara aneh tersedot ke tangan kiri Su Fang. Menghilang sepenuhnya. Ah, apa yang kamu lakukan? Mereka berempat senang dengan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa tertawa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku hanya ingin melihat kekuatanku saat ini. Formasi gambar jiwa delapan asal, tekan. Su Fang tiba-tiba melompat dan menekan mereka berempat dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi lapisan api. Delapan lapisan ruang di sekitarnya tiba-tiba menyatu dan memperkuat ruang di bawahnya. Membelanjakan. Tapi siapa yang tahu? Su Fang tiba-tiba melihat formasi di depannya. Dari sana, niat jahat tiba-tiba terbang keluar dan dengan paksa menghancurkan formasi gambar jiwa delapan asal. Dalam sekejap mata, dia memasuki formasi yang tertelan di bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.